Hitam, kilin hitam. Aura ganas yang menggemparkan bumi menyebabkan awan berubah dan bumi kehilangan warnanya. Pada saat ini, Piy berteriak di puncak daftar bela diri surgawi, Kiyu Singi. Auranya mengguncang langit dan mengejutkan semua orang. Merasakan aura mengerikan yang datang dari kedua kilin, semua orang tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar seolah-olah mereka sedang berdiri di depan binatang buas kuno. Hati semua orang bergetar karena kegelisahan. Itu adalah aura ganas yang asli. Ada, ada dua kilin. Dikatakan bahwa kakak senior Piy menundukkan jiwa ilahi kilin hitam di Gua Kilin Negara bagian Depstar. Itu adalah tempat yang berbahaya selama puluhan ribu tahun. Rumor mengatakan bahwa kilin hitam mati di sana. Jiwa dan darah binatang yang tersisa tidak dapat dihancurkan dan melekat pada magma di dalam gua. Selama bertahun-tahun, ia menyerap energi api mistik di magma dan akhirnya terkondensasi menjadi jiwa iblis yang kuat. Saya pikir itu hanya legenda. Saya tidak menyangka itu benar. Seruan terdengar dari bawah panggung. Ketika Long Suan Suang dan Ye Yao melihat kilin diselimuti api hitam, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka ingat dengan jelas bahwa Chu Hen pernah berkelana ke Gua Kilin sendirian untuk mencari keberadaan Luo Mengcang. Setelah itu, wajah Chu Hen sedikit muram, dan dia tampak sedikit menyesal. Bahkan punishment armor pun hancur. Pada saat itu, ketika semua orang menanyakan alasannya, Chu Hen hanya menjawab bahwa dia bertemu dengan tiga orang yang tidak masuk akal dengan budidaya yang sangat kuat. Setelah itu, masalah ini tidak pernah dibicarakan lagi. Awalnya, mereka mengira ini adalah akhir cerita. Sekarang setelah mereka melihat kilin hitam, mereka sepertinya memahami sesuatu. Di cincin pertempuran langit yang melonjak. Angin bertiup dan awan melonjak. Langit berubah warna. Mata peye tajam dan dipenuhi amarah. Gemetar. Mengaum. Kedua kilin itu meraung ke langit, meledak dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Kemudian, di bawah tatapan kaget dari kerumunan, binatang merah dan hitam itu bergabung bersama dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan kegelapan, nyala api merah. Kedua kekuatan dahsyat itu menyatu satu sama lain, dan ribuan helai pusaran air energi yang kuat berputar dengan cepat ke arah yang sama. Nebula yang sangat megah dan spektakuler mengguncang langit. Kekuatan yang sangat besar dan menakutkan menyelimuti sekeliling. Bas, ruangan itu bergetar hebat, dan dua hantu binatang kilin tiba-tiba menyatu menjadi satu. Dalam sekejap, makhluk ganas yang menggemparkan dunia setinggi seribu meter muncul di bawah langit, dan kilin hitam yang terbakar api merah muncul di depan mata semua orang. Jantung semua orang berdebar ketakutan. Ketakutan yang tak terlukiskan mencapai kedalaman jiwanya. Mengaum. Dengan suara gemuruh, hembusan angin kencang bertiup. Saat ini, Piy yang berdiri di bawah kilin seperti dewa perang yang tak tertandingi. Jadi bagaimana jika kamu memiliki tubuh suci kelas tertinggi? Dengan teriakan nyaring, dia mengulurkan telapak tangannya ke arah Chuhen di depannya. Gelombang kekuatan mengamuk menekan dari langit, dengan kekuatan gunung. Mati. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang dikejutkan oleh aura yang keluar dari Piy. Banyak murid Akademi West Dompik yang bersemangat. Ledakan. Namun, sesaat sebelum tangan mengamuk yang menutupi langit hendak mendarat di tubuh Chuhen, itu meledak menjadi pecahan cahaya yang menutupi langit. Seiring dengan pusaran air energi yang kacau, ia melonjak. Mata Chuhen bersinar terang. Mendesis. Momentum manik itu seperti seruan nyaring ribuan burung petir. Pilar petir biru tua yang tak terhitung jumlahnya mekar dari tubuh Chuhen. Seperti jaring tiga dimensi yang membentang tanpa batas, pilar petir besar yang megah, seperti naga dan ular piton yang terjalin, segera membubung ke langit. Dalam sekejap mata, langit di atas platform pertempuran cakrawala tinggi segera ditutupi oleh wilayah petir yang ganas. Ribuan kesengsaraan petir dengan cepat menyatu dan memadat, dan cahaya menyelaukan bersinar di langit. Mengaum. Itu adalah auman binatang buas yang sama yang menyentuh jiwa, dan wajah semua orang menjadi pucat. Itu adalah. Bahkan para master dari delapan halaman puncak mengerutkan kening saat mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mendesis. Petir ilahi terjalin dan merobek langit. Petir tak berujung berkumpul di jaring langit, dan seekor naga besar yang memancarkan aura dewa yang menakutkan tiba-tiba terbentuk. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh petir, dan busur listrik biru pekat seperti sisik misterius kuno. Chuhen seperti seorang penyihir kuno yang mengendalikan kekuatan petir ilahi. Dia memandang P.Y. dengan acuh tak acuh, alisnya penuh arogansi. Kamu, bisa mati sekarang. Hahaha, P.Y. sangat marah hingga dia tertawa. Bagus sekali, mari kita lihat siapa yang akan mati. Siapa? Mengaum. Mengaum. Ditemani oleh kekuatan ilahi yang menakutkan yang mengguncang langit, Kilin hitam, yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh api merah, menginjak api aneh itu dan menyerbu ke depan. Naga petir, yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh petir yang ganas, turun dengan marah, menyapu kekuatan destruktif saat menukik ke bawah. Dunia berubah warna. Langit akan terbelah. Bang! Suara yang sangat keras dan berat segera terdengar antara langit dan bumi. Pada saat ini, ruang terdistorsi, sembilan langit berguncang, dan jantung semua orang hampir berhenti berdetak. Gelombang kejut yang menghancurkan bumi membubung ke langit, bersiul ke segala arah. Batu bata di Soaring Sky Battle platform semuanya hancur menjadi bubuk, dan lapisan demi lapisan tanah terlempar. Rumbel, dengan ledakan yang keras, panggung yang sebesar lapangan umum itu langsung terbelah menjadi dua. Gelombang-gelombang kejut yang dahsyat menyapu. Bang! 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 Dengan serangkaian ledakan dahsyat, layar pelindung cahaya di bawah panggung pecah seperti kaca, pecah menjadi jutaan keping. Semua penonton di bawah panggung mundur dari keterkejutannya. Bahkan ada beberapa orang yang relatif lebih lemah yang langsung dikirim terbang, darah mereka melonjak, dan mereka hampir pingsan di tanah. Semua orang kaget. Semua orang merasa ngeri. Pertarungan antara kartu truf keduanya. Mengerikan sekali. Qiyu Singyi, Wang Li, Chi Qianying, Wu Yan, dan murid-murid top lainnya di daftar surga bela diri semuanya memiliki ekspresi serius, mata mereka bergetar. Para master dari delapan akademi puncak besar juga tegang, dan wajah mereka muram. Terutama master Situsong puncak langit barat dan master puncak langit utara Yuan Sang. Meskipun mereka terbiasa dengan badai besar, sulit bagi mereka untuk tenang saat ini. Salah satunya adalah murid utama Akademi West Sky Peak. Yang lainnya adalah pendatang baru di Akademi North Sky Peak. Dalam sejarah sekte bela diri, sebuah adegan yang belum pernah muncul sebelumnya bisa dikatakan telah menyulut semangat seluruh penonton. Ledakan. Serangkaian ledakan kekuatan yang dahsyat bisa dikatakan menggemparkan dunia. Api merah dan kilat biru terus berpotongan dan mengalir ke segala arah. Gelombang kejut kacau yang terus-menerus merobek ruang angkasa saling mencabik-cabik. Mata Piyu Melonjak dengan nyala api yang tebal, dan dia mengulurkan telapak tangannya ke arah langit. Kamu tidak bisa menang melawanku. Batas garis keturunan tubuh suci kilin dilepaskan sepenuhnya tanpa syarat. Dalam sekejap, pola cahaya seperti magma segera mengalir di sekitar tubuh Black Kilin. Auranya membakar langit. Api kilin tak berujung yang meletus dari kilin hitam menerkam ke arah naga petir dengan kekuatan api padang rumput. Dia akan menang. Melihat pemandangan ini, banyak murid Akademi West Sky Peak yang sangat gembira. Wajah Peak Master Situ Song juga diam-diam menunjukkan senyuman muram. Hasilnya akan segera diputuskan. Namun, pada saat berikutnya, naga petir diselimuti oleh api kilin, aura abu-abu yang sangat tebal dan melonjak keluar dari tubuh Chuhen tanpa peringatan apapun. Bersamaan dengan suaranya, aura abu-abu gelap dan sunyi bagaikan banjir kehancuran yang tak terkendali. Tiba-tiba ia menyapu ke segala arah dan menyebar ke seluruh Soaring Sky Battle Platform. Itu menutupi langit dan menutupi bumi. Topan abu-abu membentuk gelombang kejut kuat yang melonjak ke bawah. Langit dan bumi berubah warna, dan ruang di sekitarnya berubah menjadi ruang kuning redup. Debu memenuhi langit. Jejak pasir kuning bercampur udara coklat keruh memenuhi langit dan menari-nari liar. Sepertinya aura abu-abu dewa kematian telah turun. Semua vitalitas di dunia meredup secepat mungkin. Senluo, ribuan mil kehancuran. Hati setiap orang yang hadir tiba-tiba bergetar. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka terpengaruh oleh aura abu-abu yang meluap, dan kulit lengan mereka sedikit berkerut. Perubahan yang tiba-tiba dan mengejutkan ini membuat semua orang lengah. Masing-masing dari mereka gemetar dan wajah mereka menjadi pucat. 1252 I. Yang ketiga, kekuatan tanpa batas. Perubahan yang tiba-tiba dan mengejutkan membuat semua orang di seluruh Star Rising Peak lengah. Aura keabu-abuan yang memenuhi langit dan bumi seperti aura gelap yang dihembuskan oleh malaikat maut. Debu memenuhi langit dan energi spiritual menghilang. Seluruh Soaring Sky Arena, bahkan udaranya dipenuhi aura sunyi dan keruh. Satu demi satu kartu truf terungkap. Semua orang sangat terkejut dengan Chu Hen. Mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Semua orang tahu bahwa raja tanpa batas dari klan iblis telah menyempurnakan empat jenis kekuatan tanpa batas. Sebelumnya, ketika Xiao Meng mengeksekusi yang pertama, itu sudah membuat semua orang tercengang. Kemudian, ketika Chu Hen mengeksekusi yang kedua, itu membuat orang-orang yang ragu tidak bisa berkata-kata. Sekarang, yang ketiga telah muncul, semua orang akhirnya mengerti apa artinya terkejut. Tiga dari empat jenis kekuatan tanpa batas telah muncul. Pada saat ini, mata semua orang dipenuhi ketakutan yang pekat. Siapa sebenarnya Chu Hen? Bagaimana mungkin seorang murid baru memiliki kemampuan seperti itu? Tanpa ada kesempatan untuk terkejut, gelombang cahaya keabu-abuan menyapu Piy seperti riak di permukaan air. Berdengung. Kekuatan kehancuran besar yang sangat sombong menyapu dan mendarat di tubuh Piy. Tubuh Piy bergetar hebat. Kekuatan garis keturunan yang kuat yang keluar dari tubuhnya sepertinya telah diekstraksi dengan paksa. Itu dengan cepat terkorosi dan hancur. Apa? Wajah Piy berubah drastis. Dia merasa seolah-olah kekuatan di tubuhnya telah diserang oleh kekuatan kehancuran besar. Dia seperti pohon yang kehilangan vitalitasnya, menjadi lemah dan membusuk. Seperti reaksi berantai, kilin hitam, yang diselimuti aura menyala-nyala, mengeluarkan getaran yang keras dan tidak nyaman. Au! Sebelum Piy dapat melakukan tindakan pencegahan apapun, seekor naga petir yang diselimuti oleh busur petir yang menyelaukan tiba-tiba keluar dari nyala api surgawi dan menyerang dengan sekuat tenaga dengan kekuatan untuk menghancurkan langit. Ledakan. Sebuah ledakan yang sangat dahsyat meledak di langit saat gelombang kejut yang mengerikan menyapu sembilan langit. Naga petir yang tak terhentikan telah langsung merobek kilin yang ganas itu. Setelah itu, ia menukik ke bawah, memicu gelombang aura yang deras saat menerkam ke arah Piy. Seperti tanah longsor, seperti langit terbelah. Naga petir biru tua yang mempesona mengguncang dunia. Upil mata Piy dengan cepat menyusut hingga seukuran ujung jarum. Kepanikan yang belum pernah muncul sebelumnya diam-diam muncul di wajahnya. Petir yang mewah dan indah menyinari wajah semua orang. Dentang. Detik berikutnya, sekuntum bunga petir yang menembus langit dan bumi menyapu seluruh koiling Sky Combat Arena. Petir kesengsaraan yang dahsyat dan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya mengoyak langit dan bumi, dan mereka tampak seperti segudang naga dan ular piton yang mengalir. Busur listrik yang padat itu seperti jaring laba-laba biru yang besar. Platform pertempuran Cakrawala melonjak, yang sudah berlubang, sekali lagi hancur berkeping-keping. Batuan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit, meledak ke segala arah. Pada saat ini, murid semua orang gemetar. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Di bawah jalinan guntur dan kilat yang hebat, sosok dengan aura yang perlahan melemah bisa terlihat samar-samar. Semua orang mengepalkan tangan dan mata mereka menjadi gelap. Tubuh P.I.Y. dipenuhi luka, dan pakaiannya robek. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan siluet binatang kilin yang ilusi menyelimuti tubuhnya seperti kerudung. Dia memblokirnya. Hati para murid Akademi West Dompik berbinar. Tapi di saat berikutnya, dua busur listrik yang menyilaukan tiba-tiba muncul di udara, dan sosok ganas yang tiada taraf melintas di depan P.I.Y. seperti hantu. Pupil mata P.I.Y. yang menyempit mencerminkan wajah tampan yang penuh dengan keceriaan. Anda. Tanpa ada kesempatan untuk menghadapi serangan itu, sebuah lengan yang berkedip-kedip dengan kilat yang indah langsung menembus lapisan pertahanan siluet binatang kilin. Ekspresi P.I.Y. berubah drastis. Dia ingin mundur, tapi sesaat kemudian, dia merasakan tenggorokannya tercekat. Telapak tangan sedingin es langsung mencekik lehernya. Hua! Aura agung yang tak terlihat menyebar ke segala arah. Bang! Dengan suara retak, siluet binatang kilin yang menyelimuti tubuh P.I.Y. langsung hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh dunia sepertinya berada dalam keadaan hening. Semua Akademi West Dompik dan pendukung P.I.Y. pucat pasi, dan hati mereka semua tenggelam ke dasar jurang yang tak terbatas. Mata pikmaster Situ Song dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Senyuman yang masih ada beberapa saat lalu langsung hilang sama sekali. Seluruh penonton terdiam. Qiyu Singyi, Wang Li, Chi Kianying dan yang lainnya semua menatap ke platform pertempuran yang rusak di depan mereka. Wu Mian, Zhao Qingyi dan yang lainnya kesurupan, seolah-olah mereka berada di dunia yang berbeda. Adegan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun terjadi. Adegan yang paling mereka khawatirkan, muncul. Murid utama dari Akademi Puncak Kuba Barat, yang baru dipromosikan ke posisi kedua dalam daftar bela diri surga, tidak dapat dihentikan sepenuhnya, mengincar tahta sang juara. Tapi ketika dia hanya selangkah lagi dari tahta sang juara, dia dihadang oleh seorang pendatang baru yang baru masuk kurang dari dua tahun. Akademi Puncak Bechen. Akademi Puncak yang telah berada di posisi terbawah selama bertahun-tahun. Pada saat ini, murid baru dari Akademi Puncak ini langsung mencekik leher Pei Ye. Cici. Petir yang menempel di lengan Cu Hen sangat menyilaukan. Telapak tangan dan lengannya mengerahkan tenaga, dan kaki Pei Ye perlahan meninggalkan tanah. Haha, ini yang disebut murid utama Akademi West Dompik. Dia hanyalah seorang cacat yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tidak dapat menahan satu pukulan pun. Melumpuhkan. Adegan ini sangat familiar. Adegan yang sama. Kata-kata yang sama. Ekspresi penonton berubah berulang kali. Kemarin lusa, Pei Ye juga menggunakan metode ini untuk mempermalukan orang nomor satu di Akademi Puncak Bechen, Wu Yan, hingga ekstrim. Pemandangan hari itu muncul kembali. Namun bedanya yang dipermalukan kali ini adalah Pei Ye dan seluruh Akademi West Dompik. Mereka yang membunuh akan selalu dibunuh. Mereka yang mempermalukan akan selalu terhina. Semua orang dari Akademi Puncak Bechen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka. Mata mereka melonjak karena kegembiraan yang tak terkendali. Terutama Wu Yan, tubuhnya gemetar gelisah. Meskipun dia adalah pria setinggi tujuh kaki, matanya sedikit memerah saat ini. Cu Hen menagi hutang atas namanya. Mengumpulkan semua penghinaan yang dideritanya hari itu di sini. Mengumpulkan semua martabat yang hilang dari Akademi Puncak Bechen hari itu. Kali ini, Akademi Puncak Bechen akhirnya berani mengangkat kepala dengan tegak. Master Puncak Yuan Sang, Master Istana Luo Chang, dan banyak tetua di Akademi Puncak Bechen mau tidak mau mengatupkan gigi mereka dengan erat. Selama bertahun-tahun, Akademi Puncak Bechen telah menanggung begitu banyak penghinaan, menderita begitu banyak ejekan, dan mendengar begitu banyak ejekan. Pada saat ini, seolah-olah mereka menginginkan semuanya kembali. Sebagai perbandingan, semua orang dari Akademi West Dompik merasakan kekalahan yang mendalam. Melihat Pei Yee, yang dipegang di tangan Cu Hen dan tidak bisa bergerak, semua orang merasa tidak berdaya di dalam hati mereka. Ekspresi Pigmaster Situ Song menjadi semakin suram. Jika pandangan bisa membunuh, maka Cu Hen pasti sudah hancur berkeping-keping saat ini. Bang! Cu Hen melonggarkan cengkramannya, dan Pei Yee terjatuh ke tanah. Lalu, dia mengangkat kakinya dan langsung menendang dada Pei Yee. Bersamaan dengan semburan darah, Pei Yee terbang seperti karung pasir. Sama seperti Wu Yan hari itu, dia dengan keras menghantam penonton di sisi barat. Dampak ganasnya langsung menghancurkan batu bata berukuran besar hingga berkeping-keping. Orang-orang di sekitarnya terpaksa mundur oleh gelombang udara dingin yang menggigit. Amarah! Kengganan! Pei Yee jatuh ke tanah, bekas darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Organ dalamnya bergetar, dan auranya lemah seperti anjing yang akan mati. Namun, Cu Hen bahkan tidak memandangnya. Dia dengan acu tak acu berbalik dan berjalan menuju tribun penonton di sisi selatan. Long Suan Suang, Ye Yao, Wu Mian, dan yang lainnya mulai menyambut kepulangannya. Semua orang tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi kekaguman di mata mereka. Dan bagi Pei Yee, pada saat ini, semua tatapan yang diarahkan padanya dari segala arah dipenuhi dengan ejekan yang luar biasa. Melihat sosok yang menjadi fokus perhatian, kengganan dan kemarahan di mata Pei Yee berlipat ganda. Kebencian dan niat membunuh di matanya yang telah kehilangan semua rasionalitasnya meledak tak terkendali. Ah! Pei Yee membanting telapak tangannya ke tanah dan tiba-tiba melayang ke udara. Kemudian, dia mengeluarkan aura yang ganas dan terbang menuju platform pertempuran Cakrawala Tinggi. Matanya merah darah, dan dia tampak seperti binatang buas yang sudah gila. Aku akan membunuhmu, aku akan mencabik-cabikmu. Semua orang terkejut. Sudah terlambat untuk menghentikannya. Pei Yee, yang melancarkan serangan megah, segera tiba di belakang Cu Hen. Namun, saat berikutnya, Cu Hen berbalik dan menendang. Bang, lingkaran energi Yuan sejati menyebar. Dada Pei Yee, yang telah menghadapi kekuatan seribu kati, segera ambruk. Seluruh tubuhnya terlempar tinggi ke langit. Berdengung. Selanjutnya, telapak tangan Cu Hen saling berhadapan, dan energi asal sejati yang kuat segera terkondensasi menjadi cahaya pedang petir yang menyilaukan. Kamu berani, si Tu Song, master puncak langit barat, terkejut dan berteriak dengan suara tegas. Desir. Begitu dia selesai berbicara, Cu Hen mendorong telapak tangannya keluar, dan bayangan pedang petir menyeret gelombang udara kental di langit. Itu seperti meteor yang mengejar bulan saat mengejar Pei Yee yang berada jauh di langit. Beraninya kamu. Si Tu Song sangat marah. Dia sudah menahan amarahnya, dan melihat bahwa Cu Hen akan membunuhnya, dia tidak tahan lagi. Dia melangkah ke udara dan mengangkat telapak tangannya. Energi palem yang besar dan melonjak menyebabkan langit dan bumi bergetar. Bang, dengan suara ledakan, cahaya pedang petir meledak menjadi topan yang berjarak kurang dari 10 meter dari Pei Yee. Namun, pada saat ini, cahaya umu iblis muncul dari dalam tubuh Cu Hen. Ada sedikit rasa dingin di kedalaman matanya yang dalam, dan enam titik hitam muncul dengan tenang. Berdengung. Di udara, spiral siklon umu mengembun seperti angin puyuh kecil, dan kemudian perisai cahaya aneh muncul dengan tenang di antara langit dan bumi. Perisai hukuman. Long Suan Suang dan Ye Yao yang berada di bawah panggung terkejut. Perisai cahaya itu memang merupakan kekuatan pertahanan kuat yang pernah digunakan Cu Hen sebelumnya. Tapi di saat berikutnya, perisai cahaya itu seperti pedang bayangan yang menembus langit dan bumi, menebas ke arah Pei Yee dengan momentum yang sangat dingin. Cahaya umu bersinar cemerlang, dan pola mata jahat pada perisai cahaya itu misterius dan tak terduga. Kamu masih berani menyerang. Si Tu Song, yang sudah melangkah di udara, terkejut sekaligus marah. Energi telapak tangan yang lebih ganas tercurah, enyahlah. Bang. Dampak kekerasannya tiba, dan semua orang mengira itu akan meledak dan hancur seperti cahaya pedang petir. Namun, sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun terjadi. Ketika telapak tangan Si Tu Song mendarat, sebenarnya hanya menyebabkan pengerasan perisai cahayanya berkurang tajam, tapi tidak pecah. Apa? Semua orang terkejut. Pei Yee juga kaget. Pupil matanya menyusut saat dia menatap pedang bayangan ungu yang dengan cepat mendekatinya. Merasa. Hujan darah segar menari-nari di langit. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya, bila bayangan ungu yang dibentuk oleh perisai hukuman itu seperti cahaya ilahi yang dapat membelah langit saat langsung melewati tubuh bagian bawah Pei Yee. Dalam sekejap, dua kaki yang patah langsung lepas dari tubuh Pei Yee dan langsung terbang keluar. 1253. Hai. Darah menghujani dari langit seperti bunga mekar menari di udara. Bila bayangan ungu yang diubah dari perisai hukuman itu seperti pesawat ulang alik terbang yang terbang selama bertahun-tahun tanpa akhir. Itu sunyi, tajam, dan cepat. Pupil mata Pei Yee mengecil hingga ekstrim, dipenuhi ketakutan yang tak terbatas. Dia memperhatikan kedua kakinya meninggalkan tubuhnya dan terbang di depannya. Terkejut. Takut. Semua itu tampak di wajahnya. Semua ketakutan, kemarahan, dan kebencian sebelumnya telah berubah menjadi ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua murid sekte marsial leluhur di dalam dan di luar puncak sincing melebarkan mata mereka. Mereka semua ketakutan, dan rasa dingin merambat di punggung mereka. Kulit kepala mereka mati rasa, dan kaki mereka gemetar. Bagi seluruh pendukung West Dompik Akademi dan Pei Yee, pemandangan di depan mereka akan menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Momen ini akan menjadi kenangan yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Bahkan Qiyu Singyi, Wang Li, Chi Kianying, Wu Yan, dan yang lainnya pucat pasi. Mereka tidak pernah mengira Pei Yee akan menemui akhir yang menyedihkan. Cu Hen jelas telah menyelamatkan nyawanya. Dalam sekejap mata, dia kehilangan sepasang kakinya. Dia menjadi cacat. Jika kekuatan telapak tangan si Tusong tidak sedikit mengubah lintasan pedang bayangan, serangan Cu Hen mungkin akan membelah Pei Yee menjadi dua. Dia mati di sini dalam sekejap. Pada saat ini, cahaya ungu samar di mata Cu Hen perlahan memudar. Di antaranya, enam titik hitam juga telah menghilang. Dibandingkan dengan murid iblis bintang lima yang terutama berfokus pada pertahanan, garis keturunan tubuh suci bintang enam telah berevolusi ke tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Shield of Punishment tidak lagi terbatas pada pertahanan. Itu juga bisa digunakan untuk menyerang. Perisai hukuman, yang memiliki pertahanan luar biasa, begitu kuat hingga sebanding dengan kekuatan artefak dewa setelah digunakan untuk menyerang. Bang! Pei Yee, yang jatuh dari langit, menghantam ring pertempuran yang hancur itu dengan keras. Rasa sakit yang luar biasa dan luka berat yang dideritanya membuatnya menjadi gila seperti anjing gila. Ah! Ceritan menyedihkan itu terasa mengerikan. Kemudian, setegup darah muncrat, dan dia langsung jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Murid utama dari West Dompik. Beberapa saat yang lalu, dia masih memandang rendah semua orang dengan semangat tinggi. Dalam sekejap mata, dia sama menyedihkannya dengan anjing mati. Semua ini berkat Chu Hen. Melihat Pei Yee yang ceroboh, mata Master Situ Song puncak kubah barat memerah karena marah. Dia menatap Chu Hen dengan marah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Beraninya kamu. Setiap kata seperti es, sangat dingin. Dalam sekejap, aura agung dan tak tergoyahkan muncul dari tubuh Situ Song. Dia benar-benar terbang menuju lokasi Chu Hen. Berhenti. Master puncak bintang utara, Yuan Sang, berteriak dengan suara muram. Master puncak timur yang misterius Aoyun Zhuang dan Master puncak roh selatan Ning Kyu Sui juga sama terkejutnya. Tidak ada yang mengira Situ Song akan begitu marah sehingga dia mengabaikan statusnya sebagai pemimpin puncak dan menyerang seorang murid belaka. Banyak hal terjadi secara tidak terduga. Namun, tidak ada yang bisa menghentikannya tepat waktu. Mata Chu Hen menjadi gelap. Dia mengepalkan tinjunya, dan petir ilahi kesetra hitam yang tak berujung mengalir keluar dari tubuhnya. Tapi di saat berikutnya, semua kekuatan yang dilepaskan Chu Hen benar-benar ditekan. Pilar petir biru tua telah sepenuhnya ditarik, dan bahkan Yuan Sejati yang beredar di dalam tubuhnya telah sepenuhnya jatuh ke dalam keadaan stagnan dan terkurung. Oh tidak, itu adalah seni mengikat roh seru seseorang. Seni mengikat roh. Seni kurungan asli Situ Song dapat langsung membekukan kekuatan lawan menjadi keadaan statis. Semua orang yang hadir terkejut. Situ Song Guo sangat ingin mengambil nyawa Chu Hen untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Melihat Chu Hen yang hampir tidak bisa bergerak, Ye Yao, Long Suansuang, Zhao Qingyi, Wu Yan, dan yang lainnya semuanya menjadi pucat. Kakak Chu Hen. Berhenti. Tanpa ragu-ragu, energi telapak tangan Situ Song yang kental seperti naga liar yang keluar dari laut, menghantam Chu Hen di bawah. Murid Chu Hen menyusut dengan cepat. Aura destruktif yang tak ada habisnya melonjak. Tepat ketika semua orang mengira Chu Hen pasti sudah mati, bang, ledakan besar dan dahsyat menyebar ke seluruh langit di atas platform cakra wala tinggi. Kekerasan Yuan sejati bercampur dengan kekuatan roh Yi yang kacau tersebar di seluruh arena. Di bawah tatapan kaget semua orang, energi telapak tangan Situ Song yang ganas adalah yang pertama mengenai layar cahaya yang dibentuk oleh ribuan Rune. Itulah Rune Art, dan dia adalah seorang Grandmaster. Ning Kyu Sui, penguasa puncak roh selatan, tanpa sadar berseru. Seni Rune. Seorang guru besar. Kalimat sederhana ini sekali lagi memicu gelombang dahsyat di hati setiap orang yang hadir. Setiap saat lebih mengejutkan dari sebelumnya. Setiap saat lebih tidak terduga daripada yang terakhir. Sama seperti kartu Truf Chu Hen yang tak ada habisnya, semua yang terjadi hari ini mengejutkan semua orang hingga mereka mulai meragukan kehidupan mereka sendiri. Raksasa. Jenius. Pada saat ini, semua orang jenius dibayangi. Bahkan Kyu Singyi, yang menduduki peringkat pertama di daftar bela diri langit, diam-diam menjadi penghalang bagi Tru Hen. Siapa yang bisa dibandingkan dengan dia? Tidak ada yang bisa menandingi dia. Namun, dalam sekejap, layar cahaya Rune yang dibentuk oleh energi Reiki di depan Tru Hen segera dihancurkan oleh energi telapak tangan Situ Song yang sombong. Bagaimanapun, dia adalah penguasa Pikko Hurtiar. Di seluruh sekte bela diri, dia berada di urutan kedua setelah satu orang dan di atas puluhan ribu orang. Tidak peduli betapa mengerikannya Tru Hen, akan sulit baginya untuk bersaing dengannya. Layar cahaya Rune yang mempesona meledak menjadi pecahan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Tru Hen juga bergetar, dan pada saat yang sama, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tidak mati karena satu serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan kedua Situ Song terjadi dari belakang. Kekuatan mengerikan yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan tersapu. Tepat pada saat ini, sosok dengan aura luar biasa muncul di depan Tru Hen. Demikian pula, dia mengangkat telapak tangannya dan mengangkatnya. Telapak tangannya yang layu, yang dikelilingi oleh Yuan sejati yang kental, bertabrakan dengan kuat dengan energi telapak tangan Situ Song. Ledakan Bang Ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi, dan gelombang angin yang kacau bersiul di langit. Batu-batu di bawah platform lingkiau semuanya hancur, dan truki yang melonjak seperti gelombang pasang. Keduanya mundur ke belakang. Orang yang datang tidak lain adalah guru puncak Bechen, Yuan Sang. Situ Song, Yuan Sang mengerutkan kening, menunjukkan otoritasnya, dan langsung memanggil nama pihak lain, menyerang seorang murid di depan umum, apakah kamu hidup seperti anjing? Di saat-saat terakhir, dia menyelamatkan Cu Hen. Semua orang dari Akademi Puncak Bechen menghela nafas lega. Long Suan Suang dan Ye Yao segera bergegas ke arena. Saudara Cu Hen, apa kabar? Ye Yao bertanya dengan cemas, alisnya yang indah penuh kekhawatiran. Cu Hen dengan santai menyeka darah dari sudut mulutnya, tersenyum, dan menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Kemudian dia mengangkat matanya untuk melihat Situ Song di depannya, matanya melonjak karena kedinginan. Mata Situ Song semakin merah, dan bisa dikatakan dia membenci Cu Hen sampai mengertakan gigi. Dia menatap marah pada Yuan Sang, yang menghalangi di depannya. Sebelum dia dapat berbicara, aura yang membuat orang gemetar dari lubuk hati mereka menyebar di langit di atas puncak Singking. Menyerang di depan Master Sekte ini, apakah kalian semua takut aku tidak ada? Nada suaranya yang acu tak acu setenang air di sumur kuno. Tapi kalimat tanpa emosi inilah yang secara langsung menyebabkan wajah semua Master Akademi Puncak tiba-tiba berubah. Hati Situ Song tiba-tiba bergetar, dan semua amarah di hatinya langsung hilang sama sekali. Seolah baru terbangun dari mimpi, Situ Song langsung berlutut. Tuan Sekte Guru, harap tenang. Saya bingung sejenak, mohon maafkan saya, Tuan Sekte Guru. Wuss. Dalam sekejap, semua murid dan tetua dari seluruh puncak Singking berdiri, menundukkan kepala, dan bergumam serempak. 1254. Tuan Sekte, harap tenang. Semua murid dan tetua Sekte seni bela diri di platform pengamatan seluruh puncak Singking membungkuk dan menundukkan kepala, wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Situ Song, Master Puncak Kuba Barat, berlutut di tanah. Wajahnya tidak lagi sombong dan mendominasi seperti dulu. Kekuatan tertinggi yang tak berbentuk tampaknya berasal dari seorang raja yang berdiri di atas masa. Meskipun nada suara Dongfang Hengzi tenang dan ekspresinya acu tak acu, semua orang yang hadir sepertinya merasakan penindasan yang agung yang menembus ke dalam jiwa mereka. Dongfang Hengzi perlahan berdiri dari kursi batu. Dia menatap Yuan Sang, Situ Song, dan Chu Hen di panggung pertempuran Cakrawala Tinggi. Pertempuran Sekte adalah pertarungan antara murid-murid dari berbagai akademi puncak. Situ Song, sebagai Master Akademi Puncak Kuba Barat, telah secara terbuka melanggar peraturan Sekte dan menyerang murid-murid Sekte tersebut tanpa izin. Master Sekte ini benar-benar kecewa. Wajah Situ Song menjadi pucat. Namun, dia bahkan tidak punya niat untuk membantah. Dia menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang dalam, saya bersedia menerima hukumannya. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, Situ Song akan dicopot dari posisi Master Puncak Kuba Barat dan akan diturunkan ke posisi Tetua Penjaga Sekte. Semua urusan Akademi Puncak untuk sementara akan ditangani oleh Master Akademi Musan. Wow! Begitu kata-kata ini keluar, penonton terkejut. Di sisi lain, ekspresi Situ Song langsung berubah pucat pasi. Matanya dipenuhi kengganan dan kengganan. Dia melirik Yuan Sang dan Chu Hen dengan sedikit kebencian. Segera, dia mengepalkan tinjunya, sebelum perlahan mengendurkannya. Suaranya bergetar saat dia menjawab. Ya, bawahan ini menerima hukumannya. Kemuliaan masa lalu berangsur-angsur memudar. Master Puncak Dong Xuan Ao Yun Zhuang dan Master Puncak Nan Ling Ning Kyu Sui saling berpandangan dan menghela nafas sebelum menggelengkan kepala. Kali ini, Akademi West Dompik benar-benar hancur. Tidak ada yang menyangka bahwa Situ Song yang selama ini sombong dan menjunjung tinggi dirinya akan melakukan kesalahan seperti itu. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas. Namun, melihat Pei Yee, yang terjatuh di panggung pertempuran Cakrawala Tinggi, semua orang bisa mengerti mengapa Situ Song begitu marah. Pei Yee berlumuran darah, kakinya hancur. Belum lama ini, Situ Song masih memiliki penampilan yang mengesankan dan meremehkan semua orang. Melihat pedangnya hendak mencapai singgah sana sang juara, namun ia tiba-tiba dikalahkan oleh seorang cuhen belaka, Situ Song, yang merupakan penguasa puncak-puncak kubah barat, juga menjadi marah dan mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Namun pemahaman adalah satu hal, namun tidak ada yang setuju dengan tindakan Situ Song. Ambil saja Master of the Beichen Peak, Yuan Sang, misalnya. Selama kompetisi peringkat 16 besar, murid pribadinya, Wu Yan, telah dipermalukan secara ekstrim oleh Pei Yee, dan Wu Yan hampir kehilangan nyawanya di tangan Pei Yee. Namun, Yuan Sang telah menahannya tanpa mengucapkan sepatah katapun, dan mustahil baginya untuk mengambil tindakan melawan murid sektenya di depan umum. Saat ini, suasananya sedikit mencekam. Seolah-olah mereka dibekukan dalam es, dan tidak ada yang berani berbicara dengan keras. Namun, pada saat ini, suara lembut datang dari kerumunan Akademi Beichen Peak. Cuhen, juara. Beichen Peak Institute adalah yang terkuat. Bagaikan palu berat yang memecah kesunyian, bagaikan bunyi pertama yang membangkitkan ritme. Dalam sekejap, serangkaian suara nyaring dengan cepat muncul dari bawah arena. Akademi Puncak Beichen adalah yang terkuat. Cuhen, juara. Akademi Puncak Beichen, Akademi Puncak Beichen. Cuhen, Cuhen. Penonton bersuka cita, dan suaranya sangat dahsyat. Sorakan yang bisa meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan mulai bergema di seluruh arena. Pada saat ini, Chi Qianying, Wang Li, Wu Yan, Ning Yu, dan para jenius top lainnya di Heaven Marsial Ranking semuanya memandang Cuhen dengan tatapan kagum. Bahkan ekspresi orang nomor satu, Qiyu Singyi, sedikit terharu. Akademi Puncak Beichen. Teriakan yang sudah lama tidak terdengar. Semua petinggi dan tetua Akademi Puncak Beichen benar-benar merasakan rasa masam yang tak terlukiskan, dan bahkan mata dekan Luo Chang mau tidak mau diliputi jejak cahaya merah. Sudah berapa tahun? Akademi Puncak Beichen selalu ada di bawah, dan pada saat ini, akhirnya menjadi karakter utama. Di Soaring Cloud Battle Platform, pemimpin puncak Yuan Sang menghela napas lega. Sejak dia menjadi pemimpin puncak, dia tidak pernah merasa senyaman hari ini. Dia berbalik dan menatap Cuhen yang berdiri di belakangnya. Tatapan mereka bertemu, dan Yuan Sang mengangguk sedikit dan berkata dengan suara rendah, Terima kasih. Cuhen tercengang. Di sampingnya, mata Ye Yao sedikit bergetar, Tuan, Tuan Puncak. Yuan Sang tersenyum lega, Maaf, Yao R. kecil, aku telah melakukan kesalahan padamu sebelumnya. Ye Yao mengungkapkan senyuman penuh pengertian, dan hatinya juga merasa lega. Perang Sekte. Itu diam-diam berakhir. Hari itu pasti akan menjadi babak besar dalam sejarah leluhur bela diri. Tidak ada yang bisa mengingat bagaimana hari itu berakhir. Mereka hanya tahu bahwa banyak murid Akademi Puncak Bechen berteriak sampai tenggorokan mereka serak, Dan banyak murid leluhur bela diri masih linglung sampai malam hari. Akademi Puncak Bechen. Serangan balik. Setelah mengalami pertempuran ini, mereka bangkit kembali. Demikian pula, setelah Perang Sekte, Papan peringkat Heaven Martial juga menyambut baik perombakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tempat pertama tetaplah Qiyu Singyi dari Akademi Puncak Dongsuan. Chu Hen langsung naik ke posisi kedua sebagai kuda hitam yang kuat. Adapun seberapa serius cedera Piyue, dia masih menang melawan Wang Li, Jadi dia masih berada di posisi ketiga. Namun, tempat ketiga ini tidak lagi memiliki sikap arogan seperti dulu. Wang Li dari Towsan Ilusion Sekret Pisik turun ke posisi keempat. Qi Qi Anying berada di posisi kelima. Wu Yan jatuh ke posisi ke enam. Selain itu, Ye Yao dan Long Suansuang juga masuk dalam papan peringkat Heaven Martial Karena mereka masing-masing mengalahkan peringkat ke-8 Kei Feng dan peringkat ke-10 Yang Ao. Tentu saja, ada juga orang yang tidak puas dengan peringkat Long Suansuang. Saya merasa peringkat Junior Sister Long terlalu rendah. Dia seharusnya berada di peringkat ke-7, atau bahkan di depan kakak senior Wu Yan. Di Alun-Alun Heaven Martial Peak. Banyak murid sekte seni bela diri berkumpul di bawah tablet batu megah yang baru didirikan. Pada loh batu tersebut terdapat nama-nama yang ditulis dengan huruf tebal, Seperti bintang di langit yang menyilaukan mata. Benar, aku juga merasa peringkat kakak muda Long terlalu rendah. Dia hampir bisa bertarung imbang dengan kakak senior Qi Anying. Meski pada akhirnya dia kalah, kekuatannya jauh melampaui peringkat ke-10. Ini hanya peringkat sementara. Nanti kalian masih bisa saling menantang. Peringkat Heaven Martial Leaderboard berbeda dari yang baik hati. Tidak perlu terlalu detail. Itu benar, Akademi Puncak Bechen tahun ini terlalu kuat. Tiga murid baru, sungguh menggemparkan. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat antara Chu Han dan Kiyu Singi. Saya mendukung Kiyu Singi. Lagi pula, dia telah mendominasi papan peringkat Heaven Martial selama bertahun-tahun. Beberapa tahun yang lalu, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Tidak mungkin budidayanya tidak meningkat selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, Kiyu batas garis keturunan Singi adalah Saint Pisic tingkat tertinggi. Saya juga mendukung kakak senior Kiyu Singi. Meskipun Chu Han mengalahkan P.Y., dengan kekuatan kakak senior Kiyu, dia dapat dengan mudah menang. Saya merasa Chu Han lebih kuat. Selain kultivasinya yang kuat di peringkat ketujuh alam abadi, dia juga seorang master rune tingkat Song. Dalam hal kekuatan tempur secara keseluruhan, saya merasa Chu Han lebih kuat. Itu masuk akal. Aku sangat berharap suatu hari nanti, mereka berdua bisa bertarung. Jika ada penyesalan dalam perang Sekte, itu adalah ketidakhhadiran Kiyu Singi tahun ini. Lawannya naik. Apakah dia akan terus mendominasi peringkatnya atau berpindah tangan? Ini telah menjadi misteri bagi semua orang. 1255. Selama beberapa hari, panasnya perang Sekte tidak meredah. Semua orang yang masuk dan keluar dari Sekte bela diri terus-menerus mendiskusikan kejadian mengejutkan yang terjadi pada hari pertempuran yang menentukan. Papan peringkat Heaven Martial menyambut perombakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akademi Puncak Beichen, yang telah berada di posisi terbawah selama bertahun-tahun, juga menyelesaikan serangan balik yang menggemparkan dunia dengan kemenangan Chu Han dan masuknya Ye Yao dan Long Suan Suang ke papan peringkat. Mereka mengubah nasibnya dengan berada di posisi terbawah. Adapun Akademi Puncak Langit Barat, kali ini mereka dikalahkan sepenuhnya. Tidak hanya Pei Ye yang jatuh, bahkan Pik Master Situ Song pun diturunkan dari singgah sananya. Selain Pei Ye, Yang Ao, Xiao Meng, Lu Liao dan para jenius lainnya di papan peringkat juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Terutama Lu Liao, yang pohon jalannya hancur, ini juga mengumumkan bahwa dia tidak akan pernah bisa memanjatnya lagi. Akademi Puncak Beichen, pemandangannya indah dan lingkungan di puncak tenang. Tawa hangat terdengar dari halaman yang elegan dan luas. Hahaha, kali ini Akademi Puncak Beichen kita akhirnya bisa mengangkat kepala kita tinggi-tinggi. Mari kita lihat siapa yang berani memanggilku, Saudara Kedua Wu, di masa depan. Ada apa dengan kakak Kedua Wu? Dia tampaknya memiliki kepribadian yang baik. Saudari Muda King Chai, bisakah kamu tidak menertawakanku? Julukan ini hanyalah penghinaan terbesar bagi saya. Hahaha. Lalu, terdengar ledakan tawa. Di lobi yang luas dan terang, meja bundar sederhana dan tanpa hiasan dipenuhi dengan makanan lesat, makanan penutup yang lesat, dan anggur berkualitas. Chu Hen, Long Suan Suang, Ye Yao, Wu Yan, Wu Mian, Zhao King Chai dan Zhao King Yi duduk melingkar, suasananya santai dan hidup. Binatang Yin Yang, Noni, dengan malas berbaring di pintu masuk dan berjemur di bawah sinar matahari. Dari waktu ke waktu, dia akan melirik ke belakang ke arah mereka, seolah baginya, berkumpulnya manusia-manusia ini sama sekali tidak menarik. Ayo, kakak muda Chu Hen, biarkan aku bersulang untukmu. Wu Yan memegang cangkir anggur di tangannya, matanya dipenuhi kekaguman. Maafkan saya atas apa yang saya katakan malam itu, saya terlalu picik. Kakak senior Wu Yan, kamu memperlakukanku seperti orang luar. Aku tahu kamu juga memikirkanku. Tidak perlu mengucapkan kata-kata xenofobia seperti itu. Wu Yan mengangguk, baiklah, saya tidak akan mengatakan ini lagi. Setelah mengatakan itu, mereka berdua dengan lembut mendentingkan cangkir anggur mereka dan mengangkat kepala untuk meminum anggur dalam satu tegukan. Bagus sekali, kita seharusnya bergabung dengan Akademi Puncak Bechen. Zhao Qingcai berkata dengan menyesal. Kita semua adalah murid sekte seni bela diri, jadi kita semua sama, jawab Wu Yan. Ini tidak sama, orang-orang dari Akademi West Sky Peak terlalu sombong. Sekarang mereka telah dikalahkan seperti ini, sungguh memuaskan, Zhao Qingcai mengepalkan tangannya. Nada suaranya dipenuhi dengan ketidakpuasan saat dia berkata, Si Tu Song itu terlalu tercelah. Kakak Chu Hen jelas-jelas menyelamatkan nyawa Pei Ye, tapi dia sendiri yang mencari kematian. Pada akhirnya, Si Tu Song masih ingin membunuh Kakak Chu Hen. Hukuman Tuan Sekte Guru juga tidak adil, jadi dia hanya mencopotnya dari posisi pemimpin puncak. Kau benar, hukumannya terlalu ringan, tidak sakit sama sekali. Aku merasa aku akan segera kembali menjadi pemimpin puncak. Wu Yan menggelengkan kepalanya saat dia mendengar omelan Ye Yao dan Zhao Qingcai. Sebenarnya, hukuman Tuan Sekte Guru tidak ringan sama sekali. Bukankah ini ringan? Ye Yao balik bertanya. Wu Yan menyesap anggurnya dan berkata, Kalian semua tidak mengetahui hal ini, tetapi kali ini, Si Tu Song tidak hanya kehilangan posisinya sebagai pemimpin puncak, tetapi dia juga kehilangan hak untuk bersaing memperebutkan posisi wakil. Sekte Master. Wakil Master Sekte. Beberapa dari mereka tercengang. Itu benar. Karena kenyataan bahwa Tuan Sekte Guru telah melakukan budidaya tertutup berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir, urusan pada dasarnya ditangani oleh delapan guru puncak. Namun, pendapat dari pejabat tinggi dari empat akademi puncak yang hebat seringkali tidak bersatu. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mencalonkan wakil ketua Sekte yang memiliki hak untuk mengambil keputusan. Wu Yan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, di antara empat guru puncak yang agung, guru puncak timur yang mendalam, Aoyun Zhuang, adalah yang termuda. Secara relatif, dia kurang berpengalaman. Meskipun Master Puncak Roh Selatan, Ning Kyu Sui, memenuhi syarat, bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita. Dia ragu-ragu dan ragu-ragu, jadi dia tidak cocok untuk menjadi wakil Master Sekte. Di sisi lain, Master Puncak Bechen kami, Yuan Sang, selalu dikritik karena Akademi Puncak Bechen selalu berada di posisi terbawah. Oleh karena itu, kemungkinan besar Si Tu Song akan terpilih sebagai wakil ketua Sekte. Pada akhirnya, karena masalah ini, Si Tu Song langsung kehilangan haknya untuk dipilih. Setelah mendengarkan penjelasannya, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka para pejabat tinggi Sekte Beladiri mempunyai cerita mendalam seperti itu. Heh, Zhao Qingyi tersenyum sedikit tak berdaya. Dengan kata lain, Si Tu Song tidak hanya kehilangan posisinya sebagai pemimpin puncak, tapi dia juga kehilangan posisinya sebagai wakil pemimpin Sekte. Itu benar. Selain itu, menurut aturan Sekte Beladiri, pejabat tinggi manapun yang diturunkan pangkatnya tidak akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan setidaknya selama 10 tahun. Dalam 10 tahun ini, saya yakin akan ada banyak tetua yang mampu yang menonjol. Pada saat itu, akan lebih sulit lagi bagi Si Tu Song untuk kembali menjadi master puncak. Mendengar perkataan Wu Yan, hukuman kali ini memang tidak ringan. Akademi Puncak Langit Barat mungkin akan menjadi Akademi Puncak Beichen untuk waktu yang sangat lama. Saudara Cu Hen, siapa sebenarnya kamu? Anda benar-benar semakin mengejutkan kami. Zhao Qingyi mengucapkan pertanyaan itu di dalam hatinya dengan bantuan alkohol. Bukan hanya dia, Zhao Qingcai, Wu Yan, dan Wu Mian juga saling berpandangan dengan heran. Saya tumbuh bersama kakak Cu Hen dan kakak Suan Suang. Ye Yao berbicara lebih dulu. Oh, itu pasti tempat yang menakjubkan. Tidak, itu hanya tempat yang sangat kecil. Tempat yang Ye Yao sebutkan adalah bekas Kerajaan Bintang Suci. Sementara itu, Cu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Mengesampingkan waktu di Kerajaan Bintang Suci. Dia tidak tahu orang seperti apa dia. Pada saat yang sama, ini adalah alasan utama mengapa dia datang ke Sekte Beladiri. Meong Tiba-tiba, Yin Yang Bis Noni, yang tadinya tergeletak di depan pintu, tiba-tiba berdiri dan memandang ke langit di luar dengan kaget. Pada saat yang sama, ritme spasial yang sangat kuat ditransmisikan dari luar. Semua orang terkejut. Mereka saling memandang dan segera bangkit dan berjalan keluar pintu. Gemuruh. Awan di sembilan surga berubah. Langit yang semula cerah kini tertutup awan yang luas dan megah. Awan menutupi langit, dan pelangi yang mempesona melintasi langit. Itu sama spektakulernya dengan dewa yang turun dari surga. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Banyak murid Sekte Beladiri yang khawatir. Satu demi satu, sosok muncul dari berbagai puncak dan memandang ke langit dengan ekspresi serius. Bahkan para tetua dan petinggi dari berbagai akademi puncak melihat perubahan di langit dengan ekspresi serius. Ledakan. Di bawah banyak tatapan yang dipenuhi dengan kebingungan, cahaya ilahi indah yang menyelimuti langit di atas Sekte Beladiri sebenarnya memancarkan puluhan ribu cahaya suci yang mempesona. Cahaya suci kemasan yang tak berujung itu seperti cahaya surgawi para dewa. Dalam sekejap, seluruh Sekte Beladiri tampak bermandikan pesona ilahi yang mulia. Dentang. Sepertinya ada suara bel yang merdu di langit. Dalam cahaya suci yang cemerlang, sebuah istana mewah yang memancarkan aura suci tak berujung muncul. Batu bata dan ubin mengkilapnya sangat mempesona. Itu seperti dewa istana abadi yang legendaris. Itu adalah ekspresi semua orang di Sekte Beladiri berubah. Semua petinggi dan tetua melebarkan mata mereka dan pupil mereka gemetar. Pemandangan yang sangat indah dan spektakuler itu bagaikan Fata Morgana yang belum pernah terlihat selama seribu tahun. Di kedua sisi istana, ada pilar megah. Pilar itu ditutupi dengan tanda misterius dan gulungan rahasia. Kemudian, seekor naga emas raksasa dengan sisik bersinar merangkak keluar dari pilar di sebelah kiri, dan seekor ular piton raksasa dengan sisik hitam dan tanduk menjulur dari pilar di sebelah kanan. Kedua binatang raksasa itu seperti monster prasejarah, masing-masing melingkari pilar batu besar di kedua sisi istana. Mereka membuka mulut, penuh keganasan dan kemarahan. Melihat pemandangan ini, seluruh sekte bela diri diaduk dengan kegelisahan dan kegelisahan yang kuat. Murid Wu Yan bergetar hebat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dan bergumam dengan suara rendah, pertempuran antara naga dan ular piton, berkumpulnya angin dan awan. Pertarungan antara naga dan ular piton, berkumpulnya angin dan awan. Mendengar kata-kata ini, Chu Hen, Long Suan Suang dan yang lainnya menjadi bingung. Wu Yan berkata lembut sambil menahan napas. Seruan untuk perang suci akan datang. 1256 Naga dan ular piton sedang bertarung, angin dan awan berkumpul. Perang suci akan datang. Melihat fenomena mengejutkan di langit di atas sekte bela diri, mata Wu Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Chu Hen, Long Suan Suang, Zhao Qingyi, dan yang lainnya tidak mengerti apa yang dia maksud. Mata mereka berkilat keheranan. Gemuruh. Langit di atas sembilan langit dipenuhi dengan cahaya ilahi. Istana kaca yang mewah dan megah itu seperti dewa istana emas. Sungguh luar biasa dan spektakuler. Terutama naga emas dan piton hitam yang melingkari dua pilar surgawi di luar istana, mereka bahkan lebih mendominasi dan ganas. Naga emas dan piton raksasa membuka mulut mereka, memperlihatkan taring tajam mereka yang seperti pedang. Seluruh sekte bela diri gemetar dengan gelisah. Tanpa menunggu Chu Hen dan yang lainnya bertanya kepada Wu Yan tentang alasan dibaliknya, terjadi fluktuasi spasial, weng-weng, di langit. Di bawah tatapan kaget dari murid-murid leluhur bela diri yang tak terhitung jumlahnya, pintu istana emas perlahan terbuka. Memekik. Ditemani oleh kicauan burung yang nyaring dan jernih, seekor burung pipit roh emas yang gesit dan cantik terbang keluar dari aula utama. Melihat Golden Sparrow, mata semua orang berbinar. Dari jauh, burung pipit emas sedang memegang sesuatu di cakarnya. Benda itu tampak seperti buku emas. Itu dipenuhi dengan cahaya, seperti buku seorang kaisar. Golden Sparrow menggambar pola cahaya yang indah di langit dan terbang ke arah Sky Marsial Peak. Bas dengungan. Kemudian, ritme ruang di atas sembilan langit berangsur-angsur menjadi tenang. Istana emas yang megah dan dua naga piton yang melingkari pilar surgawi perlahan-lahan menjadi ilusi. Pada akhirnya, mereka menyembunyikan diri dan menghilang dari langit di atas sekte bela diri. Meskipun pemandangan di depan mereka telah menghilang, para murid dari sekte bela diri menjadi semakin gelisah. Suara-suara diskusi pecah di berbagai puncak. Wu Yan juga menggelengkan kepalanya dengan lembut sambil bergumam. Aku tidak menyangka pendaftaran perang suci akan datang begitu tiba-tiba. Aku tidak menyangka kita akan menemuinya. Mendengar perkataannya, orang-orang di sekitarnya semakin bingung. Apa itu perang salib? Ye Yao mau tidak mau bertanya. Upacara pendaftaran wajib militer antara semua sekte dan kekuatan besar di Midland. Sederhananya, ini adalah kompetisi antar murid dari banyak sekte dan klan yang kuat. Ini juga disebut, kompetisi antara naga dan ular, pengumpulan angin dan awan. Itu adalah sebuah persaingan antara naga emas dan ular, dan ini adalah perang suci. Pemenangnya akan dilihat melalui upacara pendaftaran. Naga emas membubung tinggi di sembilan langit, dan piton raksasa menyapu bumi. Mendengar kata-kata ini, semua orang tidak bisa tidak membayangkan tata letak dunia yang tak terbatas dalam pikiran mereka. Apakah semua sekte dan klan di Midland akan berpartisipasi? Ye Yao terus bertanya. Tidak, Wu Yan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Hanya sekte dan pasukan berpangkat tinggi yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perekrutan perang suci. Pasukan kelas dua adalah standar terendah, dan mereka harus menjadi pasukan berpangkat tinggi. Selain itu, akan ada juga banyak orang jenius dari klan Sein berpartisipasi. Hanya eselon kekuasaan atas yang dapat berpartisipasi dalam perang suci. Hanya kalimat ini saja yang membuat semua orang menghela nafas tanpa henti. Sejak zaman kuno, struktur Midland telah berubah sepanjang waktu. Di antara sekte dan kekuatan besar, mereka mendominasi suatu wilayah. Konflik antar sekte dan klan pun tidak sedikit. Setelah ribuan tahun berkembang, siapa yang kuat dan siapa yang lemah? Siapa yang sesuai dengan nama mereka? Siapakah naga suci itu? Siapakah ular banjir itu? Jawabannya hanya dapat ditemukan di rekrutmen perang suci. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, perekrutan perang suci telah berlangsung hingga sekarang. Interval terlama hampir seribu tahun, dan interval terpendek masih satu atau dua ratus tahun. Wu Yan terus menjelaskan secara detail kepada yang lain. Perekrutan perang suci tidak hanya untuk membuktikan kekuatan sekte dan klan tersebut, tetapi juga merupakan medan perang yang kejam untuk menyelesaikan dendam antara sekte dan klan tersebut. Setiap kali perekrutan perang suci diadakan, banyak jenius luar biasa yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh. Dalam hal ini, mengapa kita masih berpartisipasi? Bukankah lebih baik menyembunyikan kekuatan kita, menunggu waktu, dan mengumpulkan kekuatan? Zhao Qingcai mengatakan pendapatnya. Wu Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di mana ada orang, di situ akan ada perselisihan, dan di mana ada perselisihan, di situ akan ada dunia persilatan. Dunia yang kita tinggali selalu menjadi tong pewarna yang sangat besar. Di dunia ini, tidak ada yang namanya stabilitas dan stabilitas. Perdamaian, sekalipun kita tidak bertengkar dengan dunia luar, kita tidak bisa menjamin perselisihan tidak akan menimpa kita. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan adalah membuktikan bahwa kita cukup kuat. Perekrutan perang suci adalah medan perang untuk membuktikan apakah kita kuat atau lemah. Chu Hen diam-diam menyetujui kata-kata Wu Yan. Dunia ini memang tidak pernah damai. Selama ribuan tahun, orang-orang saling menipu, dan hanya mereka yang kuat yang dapat bersaing di dunia yang kacau ini. Hal lainnya adalah, tempat diadakannya perekrutan perang suci pada dasarnya adalah reruntuhan kuno yang ditinggalkan oleh Perang Besar Dewa dan Iblis ribuan tahun yang lalu. Ada banyak kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya yang belum pernah digali. Warisan tertinggi umat manusia, kaisar ras iblis, dan bahkan yang mulia ras iblis. Setelah dia selesai berbicara, Wu Yan menoleh untuk melihat Chu Hen dengan sedikit antisipasi di matanya. Perekrutan perang suci adalah kesempatan bagi semua jenius. Ada banyak jenius tak dikenal yang memperoleh peluang besar selama perekrutan perang suci, dan sejak saat itu, mereka membubung ke langit dan bertransformasi dari ular piton menjadi naga. Namun, Chu Hen tidak menanggapi kata-katanya. Matanya samar-samar dipenuhi dengan sedikit kesungguhan. Long Suan Suang, Ye Yao, Zhao Qingyi, dan lainnya yang berdiri di samping juga memiliki pemikiran mereka sendiri di dalam hati. Perekrutan perang suci diadakan setiap ratusan atau bahkan ribuan tahun sekali. Apalagi hanya eselon atas yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Memang membuat hati semua orang di dunia resah. Namun, ada banyak rangka yang terkubur di balik pencapaian pertempuran yang gemilang dan banyak pencapaian luar biasa. Di puncak gunung terjal, Chu Hen berdiri sendirian, menatap gunung dan sungai yang megah dan megah di depannya. Pemandangannya indah, dan pegunungannya seperti pilar. Merasakan angin kencang bertiup dari puncak, ia merasa seolah hendak mencapai puncak gunung. Karena perekrutan perang suci, seluruh sekte bela diri menjadi gelisah. Antusiasme perang sekte dapat ditekan dalam waktu kurang dari setengah hari. Tidak ada lagi yang membahas peringkat daftar bela diri surgawi, dan tidak ada yang peduli apakah Chu Hen dapat mengalahkan Kiyu Singyi. Semua topik diskusi terfokus pada perekrutan perang suci. Sepertinya suasana hatimu tidak banyak berfluktuasi. Saat ini, suara Wu Yan datang dari belakang. Dia berjalan ke sisi Chu Hen dan berdiri di sampingnya dengan senyum cerah di wajahnya. Chu Hen tersenyum tipis. Untuk beberapa alasan, dia tidak terlalu menantikan rekrutmen perang suci yang semua orang perhatikan. Mungkin bagi Chu Hen, tujuannya datang ke sekte bela diri hanya untuk roda waktu. Perekrutan perang suci akan segera dimulai. Menurutku para jenius paling hebat di daftar Winklut semuanya gelisah, kata Wu Yan pada dirinya sendiri. Daftar Winklut, Chu Hen sedikit terkejut. 1257 Daftar peringkat angin dan awan adalah kompilasi peringkat para murid dari semua klan dan klan kuat di Midland. Totalnya hanya ada 50. Secara perbandingan, itulah peringkat sebenarnya dari para jenius terkemuka dibandingkan dengan peringkat angin dan awan, peringkat langit bela diri dari sekte bela diri kita bahkan tidak layak disebutkan. Kata Wu Yan. Di saat yang sama, ada sedikit kegembiraan di matanya. Apakah ada orang dari sekte bela diri di peringkat Winklut? Chu Hen bertanya dengan santai. Ya, hanya ada satu, Wu Yan menjawab dengan tegas. Di seluruh sekte bela diri, hanya Kiyu Singyi yang berada di peringkat Winklut, dan dia berada di peringkat ke-46. Ke-46. Chu Hen tercengang. Hanya ada 50 orang di Winklut ranking, tapi Kiyu Singyi, yang menduduki peringkat pertama di Heaven Martial ranking, hanya berada di peringkat ke-46. Ini sungguh mengejutkan. Berdasarkan hal ini saja, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa peringkat Winklut sangat berharga. Sejujurnya, sekte bela diri kita hanya memiliki sejarah beberapa ribu tahun. Dibandingkan dengan sekte Han Yun, istana matahari yang mendalam, pavilion surga yang setara, dan sekte lain yang telah ada selama puluhan ribu tahun, masih ada celah. Di antara sekte-sekte ini, setidaknya ada dua orang di peringkat Winklut. Khusus untuk sekte terkemuka seperti istana dewa perang, mereka bahkan memiliki lima orang jenius yang mengerikan di peringkat Winklut. Basis budidaya mereka telah mencapai panggung Saint King, dan mereka dikenal sebagai lima raja suci kecil. Panggung raja suci. Ketika dia mendengar tiga kata itu, bahkan sudut mata Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Eksistensi menakutkan yang melampaui tahap keabadian kuno. Tokoh dikdaya panggung Saint King bisa menghancurkan gunung dan sungai hanya dengan membalikkan telapak tangannya, dan dia bisa langsung membunuh tokoh dikdaya panggung keabadian kuno saat dia sedang mengobrol. Di dunia ini, tokoh dikdaya panggung Saint King dianggap sebagai puncak piramida. Istana Dewa Perang. Nama ini sudah tidak asing lagi bagi Chu Hen. Ketika mereka berada di makam iblis dan abadi, justru tetua Istana Dewa Perang, Chu Ilai, yang menggunakan segel suanyuan untuk menyegel kekuatan Baikianyu, menyebabkan Chu Hen dan dia secara tidak sengaja memasuki makam iblis. Raja Yama. Chu Ilai bahkan bertarung melawan empat yang mulia iblis dari kota iblis sendirian. Pasukan klan iblis dikalahkan sedikit demi sedikit dan melarikan diri dengan panik. Meskipun setengah dari lengan Chu Ilai pada akhirnya dipotong oleh rubah bukit hijau Jun Jiange, rasa hormat semua orang terhadap Chu Ilai pada saat itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Istana Dewa Perang. Hanya di Istana Dewa Perang saja yang memiliki lima pesilat jenius di tingkat alam Saint King, itu benar-benar sebuah pencapaian yang menakjubkan. Apa budidaya Qiyu Singi? Chu Hen ragu sejenak sebelum bertanya. Mata Uyan sedikit menggelap saat dia menatap Chu Hen dengan serius. Dia menjawab dengan nada serius, setidaknya, itu harus berada di panggung Half Saint King. Mendengar kata-katanya, Chu Hen diam-diam menghirup udara dingin. Dia tahu bahwa Uyan adalah orang yang sangat tenang. Ini hanyalah tebakan konservatif dari Qiyu Singi. Tidak heran dia tidak berpartisipasi dalam Perang Sekte selama dua tahun, gumam Chu Hen. Uyan mengangguk setuju. Beberapa orang mengatakan dia takut kalah dari Wang Li atau Pei Ye, tetapi mereka tidak tahu bahwa Qiyu Singi tidak memiliki banyak harapan terhadap Perang Sekte. Namun, menurutku kakak senior Qiyu mungkin tidak menyangka kamu akan bergabung dalam Perang Sekte tahun ini. Jika tidak, menurutku dia akan berpartisipasi dalam Perang Sekte lagi. Chu Hen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu baik. Kamu akan berpartisipasi dalam Perang Sekte, kan? Uyan menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Chu Hen tidak menjawab. Sebaliknya, dia diam-diam memandangi gunung-gunung dan sungai-sungai luas di depannya sambil merenung. Beberapa hari kemudian, di aula pertemuan Akademi Puncak Bechen, Chu Hen, Wu Yan, Ye Yao, dan Long Suan Suang berkumpul di sini. Ini adalah hadiah yang akan kamu terima berdasarkan kinerjamu dalam Perang Sekte. Master Puncak Bechen, Yuan Sang, dan Master Aula, Luo Chang, berdiri di dalam aula pertemuan saat mereka melihat keempat orang di depan mereka dengan rasa lega di mata mereka. Ada meja panjang di depan mereka berempat. Ada beberapa barang indah dan mewah di atas meja. Ada sebuah kotak kayu di depan Wu Yan, yang berisi ramuan dengan polaro emas gelap dan pedang aneh. Esensi ramuan suci. Mata Wu Yan berbinar. Segera, dia melihat pedang itu. Pedang itu panjangnya lebih dari satu meter dan tidak terlihat berat, tapi saat dia memegangnya di tangannya, pedang itu cukup berat. Wu Yan dengan lembut memegang gagang pedang, dan gelombang kekuatan tidak jelas menyebar. Dalam sekejap, lingkaran pola cahaya putih keabu-abuan meluap, dan sebagian kecil meja panjang di bawahnya ditutupi lapisan batu tipis. Pedang tebing iblis dapat membuat tubuh siapapun yang menyentuhnya menjadi kaku dan membatu. Jika melukai daging seseorang, itu akan langsung menghalangi meridiannya. Kepala balai, Luo Chang, menjelaskan. Wu Yan sangat gembira. Demon Cliff Sabre ini sangat cocok dengan bloodline bone dari force-nya. Di depan Ye Yao, ada juga Essence Holy Elixir. Selain itu, ada dua token. Tokennya lebar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, dengan bagian tengah yang lebih panjang dan lima sisi. Satu token berwarna putih dan yang lainnya berwarna hitam. Di tengah kedua token tersebut, terdapat pola rune Tai Chi Yin Yang. Token Yin Yang berisi kekuatan Tai Chi dan Yin Yang. Token putih melambangkan Yang, sedangkan token hitam melambangkan Yin. Dapat dikendalikan dari jarak jauh dan dapat membunuh orang dari jarak ribuan mil. Dekan Luo Chang terus menjelaskan. Di depan Long Suan Suang, selain Essence Holy Elixir, ada juga busur dan anak panah hitam. Panjang busurnya mirip dengan busur hujan mistik milik Long Suan Suang, tetapi busur dan anak panah di depannya tampak lebih sederhana dan tanpa hiasan. Pola gelapnya tidak indah, tapi sangat nyaman untuk dilihat. Selain busur, ada juga anak panah. Anak panah itu panjangnya sekitar 1,5 meter dan memiliki kilau gelap yang sama. Mata panahnya berbentuk berlian tajam, bersinar dengan cahaya gelap. Busur ilahi pengejar bulan, panah ilahi bintang terbang. Dalam keadaan normal, ia dapat memadatkan kekuatan batin sejati menjadi sebuah anak panah, dan ketika dikombinasikan dengan panah ilahi bintang terbang, anak panah tersebut dapat mengunci target dan mengejar musuh sepenuhnya. Titik, ini sangat mematikan. Mendengarkan penjelasan Luo Chang, mata indah long suan suang dipenuhi dengan cahaya lembut yang redup. Dia dengan lembut mengambil busur ilahi pengejar bulan, dan sedikit kehangatan melewati ujung jarinya. Alisnya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan. Saat ini, Chu Hen berkata dengan tatapan bingung, di mana milikku. Begitu dia mengatakan ini, Wu Yan dan dua orang lainnya di sampingnya tercengang. Luo Chang dan Yuan Sang juga memandang Chu Hen. Dikatakan sebagai hadiah untuk pertempuran sekte. Ketiganya memilikinya, tapi yang di depan Chu Hen kosong. Lupakan pil eliksir ilahi dan senjata ilahi, bahkan tidak ada sepotong besi tua pun di depannya. Apakah ada yang salah dengan ini? Bagaimanapun juga, dia adalah seorang juara. Tidak mungkin tidak ada apa-apa. Pemimpin puncak Yuan Sang memandangnya dengan penuh arti dan berkata, ikutlah denganku ke suatu tempat, kalian semua bisa kembali dulu. Pergi ke suatu tempat. Ye Yao dan Long suan suang saling memandang dan merasa sedikit aneh. Wu Yan cukup tenang, seolah ini sudah diduga. Kemudian, mengikuti instruksi Yuan Sang, mereka bertiga pergi. Namun Chu Hen mengikuti Yuan Sang ke arah lain. Setelah berjalan melintasi jembatan besi yang panjang dan melintasi jalan gantung yang curam dan spektakuler, Chu Hen tiba di depan ola sederhana dan tanpa hiasan di bawah bimbingan piklor di Yuan Sang. Ola itu tidak mewah, juga tidak terbuat dari ubin kaca berwarna-warni. Tapi itu memberikan perasaan keagungan yang tak terlukiskan. Pemimpin puncak Yuan Sang berhenti di tepi tangga dan menoleh ke Chu Hen dan berkata, Masuklah sendiri. Sendiri. Jejak raguan melintas di mata Chu Hen, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dia menganggup dan melangkah ke ola. Yang terlihat di matanya adalah bidang pandang yang luas. Suasana sepi, cahaya redup, dan samar-samar tercium aroma kayu cendana di udara. Pilar-pilar di kedua sisi ola diukir dengan pola kuno. Bahkan jika ada orang yang gelisah memasuki tempat ini, dia akan segera tenang. Langkah kaki Chu Hen sangat ringan, tetapi di tempat kosong ini, cukup jelas. Saat berjalan ke tengah ola, Chu Hen berhenti dan melihat ke ruang singgah sana di belakang ola. Di atas kursi batu berbentuk singgah sana, sosok parubaya dengan temperamen tenang namun memancarkan aura tak kasat mata sedang duduk di sini. Orang ini tidak lain adalah Master Sekte Beladiri, Dongfang Hengsi. Murid Chu Hen memberi hormat kepada Master Sekte. Chu Hen menangkupkan tinjunya, matanya tenang, dan dia tidak merendahkan atau sombong. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah menebak siapa orang yang ingin bertemu dengannya. Jadi dia tidak mengalami banyak perubahan suasana hati saat ini. Tidak perlu bersikap sopan, jawab timur Hengsi lemah. Chu Hen menganggup, saya bertanya-tanya mengapa Master Sekte mencari murid ini. Dongfang Hengsi mengangkat matanya sedikit, dan ada sedikit makna yang dalam di antara alisnya. Dia menatap lurus ke mata Chu Hen dan berkata dengan nada tenang, mungkin, aku harus menanyakan pertanyaan ini padamu. Tanya saya, Chu Hen sedikit bingung. Ia dot aku juga ingin tahu, mengapa kamu datang ke Sekte Beladiriku. Suara Dongfang Hengsi berhenti, lalu melontarkan beberapa kata satu per satu. Mata Iblis, Klan. Ledakan. Seribu dua ratus lima puluh delapan. Saya juga ingin tahu, mengapa anda datang ke Sekte Beladirisaya. Suara Dongfang Hengsi berhenti, lalu dia melontarkan beberapa patah kata. Klan mata Iblis. Dalam sekejap, aliran udara di seluruh aula tiba-tiba meningkat. Pupil mata Chu Hen mengecil dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Matanya tertuju pada sosok parubaya yang tenang di aula. Mata yang seperti mata seorang raja itu acuh-ta'acuh dan bermartabat, dan kokoh seperti gunung dan lautan luas. Akhirnya, dia ditemukan. Dia hanya menggunakan kekuatan tubuh suci mata Iblis sekali dalam perang Sekte. Butuh waktu kurang dari tiga detik untuk menghitung sampai tiga. Itu masih tidak bisa lepas dari pandangan Master Sekte Beladiri. Setelah Hening sejenak. Wajah Chu Hen meredah, dan tidak ada rasa tidak ramah di mata Dongfang Hengsi. Selain itu, pihak lain memanggilnya sendirian, dia yakin alasan utamanya bukan untuk mengungkapnya. Melihat Chu Hen, yang ekspresinya meredah, wajah Dongfang Hengsi juga menunjukkan senyuman lembut. Setidaknya dia yakin pihak lain datang ke Uzong tanpa niat jahat. Aku ingin meminjam roda waktu milik Sekte Beladiri. Tanpa ragu-ragu, mata Chu Hen bersinar dengan tekat, dan dia memandang pihak lain dengan serius. Dongfang Hengsi sedikit terkejut dan bertanya dengan sedikit kebingungan. Apakah itu tujuannya? Ya, jawab Chu Hen. Mengapa? Untuk mengetahui latar belakangku. Oh, Dongfang Hengsi bahkan lebih terkejut lagi. Mata iblis, selain itu, aku tidak tahu apa-apa tentang diriku sendiri. Inilah jawaban Chu Hen, meskipun ringkasannya sangat singkat, namun terdengar kering. Selain sepasang, mata iblis, tidak ada petunjuk lain. Oleh karena itu, dia ingin menemukan tempat kelahirannya dengan bantuan roda waktu Marsial Sekte. Terjadi keheningan panjang lagi. Dongfang Hengsi diam-diam memandangi wajah muda tampan yang mulia. Di pihak lain, ada tekat yang lebih dalam dan pandangan yang dalam dibandingkan rekan-rekannya. Berapa banyak angin dan hujan yang dia alami. Hanya dengan cara itulah dia dapat menciptakan kualitas psikologis yang tidak bersifat merendahkan atau sombong. Mungkin, apakah Tuhan mengetahui sesuatu tentang klan mata iblis? Chu Hen bertanya ragu-ragu. Timur Hengsi menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu bahwa klan murid iblis dulunya adalah salah satu dari sepuluh klan suci terkuat. Sayangnya, lebih dari 20 tahun yang lalu, klan suci murid iblis menghadapi bencana. Bencana itu menyebabkan seluruh klan suci murid iblis menderita bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalah. Bahkan ada rumor bahwa klan murid iblis berada di ambang kepunahan. Ledakan. Begitu kata-kata ini keluar, Chu Hen merasa seolah-olah ada petir yang meledak di benaknya. Kata-kata, di ambang kepunahan, khususnya, seperti palu berat yang menghantam hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tangan Chu Hen sedikit gemetar. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Rubah Bukit Hijau, Jun Jiange kepadanya di makam abadi dan iblis. Nasib kita, agak mirip. Nasib serupa. Semua orang di dunia tahu bahwa klan Rubah Bukit Hijau dikenal sebagai salah satu klan iblis terkuat, namun dalam ribuan tahun terakhir, klan Rubah Bukit Hijau telah menghilang dari dunia ini. Hanya tersisa sedikit. Sekarang dia memikirkannya, apakah ini yang dimaksud Jun Jiange? Pikiran Chu Hen bergetar. Wajahnya pucat tanpa bekas darah. Jika klan murid iblis telah dimusnahkan, lalu bagaimana dengan orang tuanya? Memikirkan hal ini, arus yang sangat dingin menyebabkan dia bergidik. Mungkin, aku masih perlu meminjam time wheel. Dongfang Hengzi bertanya dengan tenang. Iya. Mata Chu Hen dingin, dan alisnya penuh tekat. Sudah lebih dari 20 tahun, dia tidak ingin hidup dalam cara yang tidak jelas. Apa yang terjadi pada klan murid iblis tahun itu, di mana orang tua kandungnya berada. Tidak peduli apa hasilnya, dia harus tahu. Dongfang Hengzi mengangguk lembut, ikutlah denganku. Dengan itu, dia berjalan menyusuri Aula dan langsung menuju pintu keluar. Chu Hen mengepalkan tangannya sedikit dan segera mengikuti di belakangnya. Master Sekte. Begitu keduanya meninggalkan Aula, Master Puncak Bechen Yuan Sang, yang menjaga di luar, juga menyambut mereka. Kami akan pergi ke Istana Misteri Surgawi. Anda pergi ke daftar Beladiri Surgawi, mungkin ada sedikit kekacauan di sana. Istana Misteri Surgawi. Yuan Sang terkejut. Itu adalah area terlarang yang dijaga paling ketat di seluruh Sekte Beladiri. Tanpa izin dari Master Sekte, bahkan empat Master Puncak tidak diizinkan masuk. Kenapa mereka tiba-tiba ingin pergi ke sana? Yuan Sang melirik Chu Hen di belakang pihak lain, dan sedikit keraguan muncul di matanya, tapi dia tidak banyak bertanya. Iya, Master Sekte. Sekitar setengah jam kemudian, Chu Hen mengikuti Dongfang Hengzi ke Sky Peak yang sangat spektakuler. Itu adalah puncak raksasa megah yang tergantung di kehampaan, seperti meteorit raksasa di bawah langit ke-9, dengan rantai besi besar yang terhubung ke puncak curam di sekitarnya. Setiap rantai besi bersinar dengan cahaya kemasan, dan runenya bergoyang. Dilihat dari jauh, itu seperti istana abadi yang dikunci dengan rantai, spektakuler dan tiada taraf. Sebuah istana sederhana dan tanpa hiasan berdiri di puncak pegunungan. Istana ini dikelilingi oleh tembok tinggi, pagoda yang mempesona, serta bangunan batu giok yang megah dan tinggi. Di depan keduanya ada jembatan rantai sepanjang seribu meter. Awan dan kabut masih tertinggal di bawah jembatan, dan air terjun surga ke-9 dapat terlihat di kejauhan. Dongfang Hengzi menginjak jembatan rantai dengan langkah mantap, dan Chu Hen mengikuti dari belakang. Hanya beberapa langkah, Chu Hen merasakan dua aura yang sangat kuat menyapu dari tempat lain. Wajah Chu Hen sedikit berubah, tapi segera, kedua aura ini tersembunyi. Tak perlu dikatakan, sebagai area terlarang pertama di sekte bela diri, secara alami ada master yang menjaga di sini sepanjang waktu. Jika bukan Dongfang Hengzi yang berjalan di depannya, tapi orang lain, para master yang bersembunyi di kegelapan tidak akan ragu untuk membunuhnya. Keduanya berjalan di jembatan rantai, dan badan jembatan sedikit bergoyang. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk mencapai ujung jembatan rantai yang lain. Berdengung Saat mereka menginjakkan kaki di seberang Lingxiao Skypik, lapisan riak seperti air muncul di udara, dan riak emas perlahan mekar ke segala arah. Di bawah kepemimpinan Dongfang Hengzi, Chu Hen menginjak puncak seolah melewati lapisan air. Segera, mereka melewati gerbang istana yang megah, berjalan melewati bangunan pagoda yang mewah, dan akhirnya, keduanya sampai di istana kuno tertinggi di tengah. Istana tidak memiliki gerbang. Itu sepenuhnya terbuka. Tapi berdiri di luar, dia tidak bisa melihat apapun di dalam. Itu buram dan kabur. Ada sebuah plaka tergantung di atas istana. Itu diukir dengan tiga karakter mencolok, Istana Rahasia Surgawi. Dua tetua, tolong buka aulah utama, sekte ini membutuhkan roda waktu. Kata Dongfang Hengzi acuh tak acuh ke udara. Chu Hen terkejut. Begitu suara itu turun, gelombang kekuatan aneh menyebar di udara. Dalam sekejap, lapisan tirai cahaya kemasan muncul di pintu masuk istana. Pola cahaya perak menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di tirai tipis. Berdengung. Seiring dengan sedikit getaran di ruangan itu, tirai cahaya kemasan yang kokoh diam-diam menjadi ilusi, seringan tirai kasa. Kemudian, Dongfang Hengzi memimpin dan melangkah masuk. Chu Hen mengepalkan tangannya dan mengikutinya menaiki tangga menuju istana. Bagian dalam aulah utama agak redup. Namun tembok di sekitarnya, pilar istana, dan bahkan tanah diukir dengan rune dan rahasia yang sangat rumit. Pola susunan terang terjalin, bergoyang dengan cahaya lembut kunang-kunang. Dan di tengah aulah utama, ada benda aneh ditempatkan. Bentuk keseluruhannya agak mirip dengan gerbong besar, namun gerbong ini penuh dengan roda gigi besar dan kecil di dalam dan di luar. Di tengahnya terdapat sebuah roda dengan diameter 5 atau 6 meter. Roda itu ditutupi garis-garis kuno dan menghadap ke gerbang. Perlahan-lahan berputar searah jarum jam secara teratur, seperti lingkaran waktu yang perlahan berlalu saat berputar dengan tenang. Roda waktu. Melihat benda aneh di depannya, mata Chuhen bersinar dengan banyak kegelisahan, kegembiraan, keinginan, dan ketakutan. Itu memang ketakutan. Dia takut melihat pemandangan yang tidak ingin dia lihat. Dongfang Hengzi sedikit mengangkat pergelangan tangannya dan mengeluarkan tanda emas gelap. Token itu diukir dengan karakter, Sekte, yang garang. Kemudian dia mengangkat tangannya dan melambai, dan token itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju roda waktu di depan. Desir. Saat pancaran cahaya terbang ke roda waktu, gelombang kekuatan yang kuat menyebar dengan cepat. Saat berikutnya, roda yang berputar searah jarum jam di tengah berhenti berputar, dan kemudian, di bawah tatapan mata Chuhen yang terkejut, roda itu perlahan berputar berlawanan arah jarum jam. Dan kecepatan putarannya semakin cepat. Segera, ia mencapai ritme yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bas. Fluktuasi kekuatan yang semakin kuat terus menumpuk, dan pola susunan cahaya di seluruh istana tampaknya diaktifkan, mekar dengan warna-warna yang mempesona. Pola roh pada roda itu sangat terang. Kemudian, semua pola susunan cemerlang muncul dengan cahaya lembut, dan cahaya yang memenuhi dunia berkumpul menuju pusat roda waktu. Wow. Dalam sekejap mata, roda mewah dan mempesona menjadi ilusi, dan kemudian lorong spiral berkabut muncul di depan mata Chuhen. Jalur abu-abu berkabut itu seperti mata pusaran air di nebula badai, dan aura misterius tak berujung melonjak keluar darinya. Mata Chuhen dipenuhi dengan emosi saat dia melihat Dongfang Hengzi di depannya. Sambil merasa bersyukur, dia begitu gembira hingga dia tidak dapat berbicara. Aku akan menunggumu di luar. Dongfang Hengzi berkata dengan lemah. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Di aula Istana Rahasia Surgawi, Chuhen berdiri sendirian di lorong pusaran air abu-abu, tangannya mengepal, merasa jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Kemudian, dengan gerakan tubuhnya, Chuhen melompat ke lorong misterius yang tak ada habisnya. Berdengung. 1259. Puncak langit bela diri. Berdengung. Tiba-tiba, lingkungan di sekitar daftar bela diri langit menjadi gelisah. Serangkaian kepanikan menyebar dari platform dao, alam bintang berkumandang, tanpa peringatan apapun. Bola kristal besar yang awalnya menyilaukan seperti bintang menjadi redup pada saat ini, dan satu demi satu, sosok-sosok panik diteleportasi ke bagian bawah platform. Sial, apa yang terjadi? Saya baru saja berkultivasi. Apa yang sedang terjadi? Saya akan menerobos ke alam abadi kuno. Banyak murid sekte marsial leluhur yang bingung, dan beberapa tetua pelindung sekte yang menjaga di sini juga panik. Apa yang sedang terjadi? Entahlah, tadi baik-baik saja, tapi tiba-tiba, Sterry Dream berhenti beroperasi. Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Pada saat ini, sosok dengan momentum seperti gunung melintas di atas sky marsial peak. Mata semua orang berbinar saat melihat orang ini. Tuan Puncak Bechen ada di sini. Master Puncak, ada masalah dengan mimpi berbintang. Semuanya, jangan panik. Yuan Sang berteriak dengan suara yang dalam, suaranya sekuat guntur. Master Sekte menggunakan Roda Waktu, jadi mimpi berbintang untuk sementara ditangguhkan. Apa? Sekte Master menggunakan Roda Waktu. Semua orang tercengang, tapi kemudian mereka tiba-tiba mengerti. Jadi begitu, aku takut setengah mati. Dalam hal ini, kondisinya akan segera pulih. Alam Astral Gemma adalah ilusi khusus yang diciptakan dengan Roda Waktu sebagai fondasinya. Oleh karena itu, bila digunakan di sisi lain juga akan berhenti di sini. Bagaimanapun, itu digunakan oleh Master Sekte. Sekalipun semua orang merasa tidak berdaya, mereka tidak berani mengatakan apapun. Kenapa dia tiba-tiba menggunakan Roda Waktu? Dengan cara Master Sekte dalam melakukan sesuatu, dia seharusnya mengeluarkan dekret terlebih dahulu. Siapa tahu, ini harusnya digunakan segera. Banyak murid yang berbisik dan membicarakannya. Sepertinya seseorang membuat Master Sekte melanggar rutinitas yang biasa. Bukankah begitu, kakak muda kianying? Wang Li mengangkat alisnya dan berkata kepada Cikianying tidak jauh dari situ sambil tersenyum. Cikianying tidak menjawab, tapi melihat ke sisi di belakangnya. Wang Li juga melihat ke arah pandangan pihak lain, dan matanya tidak bisa menahan untuk tidak bersinar. Kakak senior Kiyu, kamu di sini juga. Jarang sekali, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bertemu denganmu di galaksi lamunan. Wang Li berkata sambil berjalan ke arahnya. Kiyu Singyi tersenyum dan mengangguk. Halo. Orang lain di dekatnya juga melihat mereka bertiga dengan sedikit terkejut. Sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka datang ke alam mimpi astral untuk berkultivasi. Wang Li dan Cikianying kadang-kadang masih terlihat, tetapi Kiyu Singyi tidak muncul selama hampir satu atau dua tahun. Fakta bahwa mereka bertiga berada di sini pada waktu yang sama cukup mengejutkan. Apakah senior Kiyu baru saja tiba? Wang Li bertanya. Hem, aku tidak menyangka alam mimpi astral akan ditangguhkan. Ini hampir sama bagi kita. Pemimpin sekte tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya kali ini. Itu seharusnya untuk seseorang. Wang Li menjawab pertanyaannya sendiri. Kiyu Singyi tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Pada saat yang sama, dia melihat ke langit di atas sembilan surga. Dia berhenti sejenak dan bergumam, Perang Suci sudah dekat. Ini untuk memiliki lebih banyak harapan. Itu benar, masih ada lebih dari sebulan sebelum pendaftaran pertempuran Suci dimulai. Itu adalah sesuatu yang dinantinantikan, tapi juga sesuatu yang harus ditakuti. Aku akhirnya bisa bertemu monster-monster itu di daftar peringkat Winklut. Klan Han Yun, Istana Matahari yang mendalam, Pavilion Kiksiao, dan lima Raja Muda Suci dari Istana Dewa Perang. Mereka tidak akan absen, kan? Ekspresi Wang Li agak tersentuh. Jika Perang Sekte yang baru saja berakhir beberapa hari yang lalu hanyalah sebuah hidangan pembuka, maka panggilan Perang Suci yang akan datang akan menjadi pesta besar. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Bahkan Kiyu Singyi sangat mementingkan hal itu. Itu adalah antisipasi. Itu adalah ketakutan. Semua sekte teratas akan berkumpul. Siapa yang akan menjadi naga suci? Siapa yang akan menjadi ular? Istana Oracle Seolah-olah mereka telah melewati banyak orang selama bertahun-tahun dan melangkah ke masa lalu dan masa kini. Gambar Buram mulai terlihat. Yaner, itu laki-laki. Hanger kita telah lahir. Suara lembut itu dipenuhi kegembiraan. Itu adalah kegembiraan yang datang dari lubuk hati yang paling dalam. Cepat, coba kulihat, suara wanita yang lemah terdengar. Dia manis sekali. Dia bahkan belum membuka matanya. Gambarnya berubah. Pemandangan Buram itu perlahan menjadi jelas. Matahari bersinar cerah dan angin sepoi-sepoi. Pavilion itu berada di tepi sungai dan koridornya sangat indah. Seorang pria tampan dengan sosok langsing dan wajah seperti batu giok menatap penuh kasih pada seorang wanita muda yang sedang menggendong bayi di gendongannya. Pria itu memiliki alis seperti pedang, mata berbintang, dan hidung manjung. Dia memiliki aura heroik bawaan. Wanita itu cantik dan matanya seperti air musim gugur. Dia adalah kecantikan yang bisa menggulingkan negara. Bayi dalam bedong membuka matanya yang besar dan jernih dan memandang dunia baru dengan rasa ingin tahu. Itu hebat. Pria itu tersenyum lembut. Aku puas dengan kalian berdua. Wanita itu tersenyum tipis. Dia juga sangat senang. Saudara Tian, tiga hari lagi henger akan berulang tahun ke satu bulan. Saya ingin membawanya kembali ke klan agar kakak dapat melihatnya. Pamannya terus mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan keponakannya. Anda juga tahu bahwa klan mata iblis memiliki banyak hal yang harus diselesaikan akhir-akhir ini. Saya pikir dia tidak bisa pergi. Jadi, aku tahu. Pria itu dengan lembut merangkul bahu pasangannya dan menarik ibu dan putranya ke dalam pelukannya. Klan mata iblis punya banyak urusan yang harus diurus. Sekarang setelah kau menikah denganku, semua urusan di klan akan ditangani oleh kakak sendiri. Kita memang harus membawa Heng R kembali agar dia bisa memeriksanya. Besok pagi, kita akan berangkat dan tinggal beberapa hari lagi. Ya, wanita itu sangat gembira. Dia menggunakan ujung jarinya untuk menyentuh pipi bayi itu. Heng R, baiklah. Kamu akan segera bisa bertemu pamanmu. Apakah kamu bahagia? Konyol, henger belum genap satu bulan. Bagaimana dia bisa memahami apa yang Anda katakan? Wah, bayi dalam pelukannya membuka mulut kecilnya dan mengeluarkan suara samar seolah dia sedang respons. Saudara Tian, henger mengerti. Hahaha. Adegannya berubah lagi. Kali ini, tidak ada pemandangan hangat. Angin dingin meneru-deru dan langit dipenuhi embun beku. Bangunan megah runtuh dengan suara keras. Api dan asap memenuhi udara, dan darah mengalir seperti sungai. Mayat tergeletak di genangan darah dengan mata terbuka lebar. Angin dingin menari-nari seperti bila es. Langit menjadi gelap dan bumi dipenuhi dengan niat membunuh. Seorang pemuda tampan, seperti Vingot, dikelilingi oleh cahaya hitam pekat. Dia berdiri di panggung yang luas dengan sikap menghina. Di bawah kakinya, ada banyak mayat dan darah mengalir seperti air mancur. Dia berdiri di atas semua mayat seperti penguasa pilihan surga yang tak tertandingi. Di belakang lelaki itu, istrinya yang cantik duduk di tanah tanpa daya. Matanya dipenuhi kesedihan yang tak terhingga saat dia melihat bayi itu mengjilat bibirnya dan melambaikan tangan kecilnya. Darah merah perlahan mekar di gaun putihnya dan seterang teratai darah. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap tatapan penuh kasih sayang suaminya. Pria itu berlutut dengan satu kaki dan memeluk mereka berdua dengan lembut. Maaf, Yaner, aku tidak bisa melindungimu dan putramu. Wanita itu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum pahit. Di kejauhan, api perang terus menyebar dan kekacauan pun meletus. Gelombang kekuatan destruktif menyapu ke segala arah seperti pusaran air nebula. Ceritan melengking terdengar terus-menerus. Wanita dan pria itu saling memandang dan pria itu menganggup dengan lembut. Kemudian, wanita itu memandang pria muda di bawah platform dao yang mengenakan baju besi dan berlumuran darah. Wu Shang, ya, kamu adalah tangan kanan kakakku yang paling terpercaya. Aku akan menyerahkan Yaner kepadamu sekarang. Tolong besarkan dia dengan baik. Suara wanita itu menjadi semakin lemah dan darah terus mengalir dari mulutnya. Mata pemuda berbaju besi bersinar dengan darah. Dia mengertakkan gigi dan berlutut di tanah. Nona Ziksia, aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk melindungimu. Wanita itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia berkata, target mereka adalah aku dan saudara Tian. Kemana pun kita melarikan diri, mereka akan menemukan kita. Sekarang, saya hanya bisa mengirim Hener pergi. Saat dia berbicara, dia perlahan berdiri dengan bantuan suaminya. Dia menggendong anak itu dan berjalan di depan pemuda berbaju besi. Seolah-olah setiap langkah yang diambilnya seperti pisau yang menusuk jantungnya. Jangan beritahu Hener apa yang terjadi hari ini. Biarkan dia menjadi orang biasa. Tolong jaga dia dengan baik. Aku, Liziksia, tidak bisa membalas budimu. Air mata yang berkilau dan bening mengalir tanpa suara di pipinya dan luka parahnya menyebabkan setiap kata yang dia ucapkan menjadi sangat berat. Ya, pemuda berbaju besi berkata dengan suara tercekat dan berat, bawahan ini mengerti. Tumbuhlah dengan baik. Lalu, jika aku tahu keluarga kita akan terpisah begitu tiba-tiba, aku akan menjahit beberapa baju baru lagi untukmu dan membuatkan beberapa pasang sepatu baru untukmu. Dari umur 1, 2 tahun, sampai kamu dewasa. Kamu bisa memakai pakaian yang aku jahit untukmu. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa melihatmu tumbuh dewasa, aku tidak bisa melihatmu menikah dan mempunyai anak. Kamu harus ingat, ketika kamu belajar berjalan, kamu harus pelan-pelan dan jangan sampai terjatuh. Wanita itu sudah menangis. Namun, bayi yang mengenakan lampin sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba menangis keras dan melambaikan tangan kecilnya secara acak di udara. Apakah kamu pikir aku terlalu cerewet? Maafkan aku, maafkan aku. Izinkan ayah menyampaikan beberapa patah kata kepadamu. Wanita itu kemudian menyerahkan bayinya kepada pemuda di sampingnya. Mata yang terakhir penuh cinta. Ibu yang cerewet sudah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Karena ibu ingin kamu menjadi orang biasa, maka. Pada saat ini, cahaya umu iblis bersinar samar di mata bayi itu. Pada saat yang sama, pola cahaya hitam aneh muncul di antara alis bayi. Dalam sekejap, gelombang kekuatan yang familiar keluar dari tubuh bayi itu. Pria itu mengangkat alisnya, tetapi wajahnya menunjukkan tawa yang liar dan riang. Hahaha, Henner, jika kamu tidak suka menjadi orang biasa, jangan dengarkan ibumu. Bagaimana anakku, Choo Rantian, bisa menjadi biasa-biasa saja di dunia ini? Bagaimana anakku, Choo Rantian, bisa menjadi biasa-biasa saja di dunia ini? Suara liar dan sombong itu langsung menuju ke sembilan langit. Di saat yang sama, puluhan sosok kuat dengan aura dingin muncul di udara seperti hantu. Itu seperti riak di permukaan air. Masing-masing dari mereka memancarkan niat membunuh yang kuat dan tak ada habisnya. Choo Rantian, Li Zixia, hari ini adalah hari di mana kedua klan Mubinasa. Ekspresi Li Zixia berubah. Saudara Tian. Hah. Tatapan dingin Choo Rantian membeku. Dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan meraih di udara. Kekuatan yang sangat agung dan menakutkan muncul dari dirinya. Bang, suara yang sangat keras dan berat terdengar. Udara benar-benar pecah dan terowongan spasial tiba-tiba muncul di bawah langit. Kemudian, Choo Rantian mengambil bayi itu dari tangan Li Zixia dan membawanya ke pemuda berbaju perang. Wu Xiang, aku mengandalkanmu. Pria itu buru-buru menggendong bayi yang menangis itu dengan kedua tangannya. Tuan Rantian, Tuan Zixia, Anda harus berhati-hati. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, dia melompat secepat yang dia bisa, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke dalam terowongan spasial. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Para pria berpakaian hitam ingin mencegat dan menyerang. Namun, di saat berikutnya, sosok hitam dengan aura mengerikan, seperti Dewa Iblis, dengan marah merobek langit dan menghancurkan kehampaan. 1260. Chu Lantian ada di sini. Mereka yang menyinggung istri dan anak-anakku akan mati. Suara liar dan sombong itu seperti suara merdu lonceng yang bergema di puncak gunung yang tak berujung. Ia melewati pegunungan dan sungai, melintasi pegunungan dan punggung bukit, dan melewati kerumunan orang yang terburu-buru. Akhirnya, ia menghilang ke dalam sungai waktu yang panjang. Membunuh. Mengenakan biaya. Setia dan berani, berani dan berani, pasukan keluarga panjang tidak terkalahkan. 10.000 anak panah ditembakkan pada saat bersamaan, niat membunuh seperti mati rasa. Tak lama kemudian, kedua pasukan itu bentrok. Kedua pasukan lapis baja itu seperti dua gelombang pasang yang bertemu langsung, langsung menyerang satu sama lain. Tombak dingin itu berkedip-kedip, cahaya pedang menyala. Bunyi genderang perang yang berapi-api terdengar secepat hujan, dan bunyi terompet yang nyaring dan jernih sedalam air pasang. Tombak panjang itu berlumuran darah, dan kudanya terus membungkus dirinya dengan mayat. Pertempuran ini berlangsung dari pagi hingga sore hari. Tangan prajurit yang tak terhitung jumlahnya mati rasa, tenggorokan mereka serak, dan bahkan bila di tangan mereka sangat tumpul sehingga sulit untuk memotong selembar kertas. Setelah pertempuran sengit dan kacau, para prajurit yang kelelahan mulai mencari teman hidup mereka ditumpukan mayat. Angin liar itu seperti hantu yang mengaum, bertiup ke tubuh seseorang dengan sangat dingin hingga membuat seseorang menggigil. Jenderal, lukamu masih berdarah. Kamu harus cepat membalutnya. Seorang prajurit kecil berjalan di depan seorang jenderal. Jenderal itu berusia lebih dari 50 tahun, dan janggut serta rambutnya bercampur dengan sedikit rambut putih. Dibandingkan dengan prajurit lainnya, dia sudah menjadi jenderal tua. Meski begitu, pihak lain tetap gagah berani dan heroik, dan matanya setajam mata elang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatirkan aku, selamatkan saudara-saudara yang terluka dulu. Tapi jenderal, kamu. Huff, kalau dipikir-pikir aku, Longbo, telah bertarung selama bertahun-tahun, cedera kecil ini bukanlah apa-apa. Saat kamu selesai membalutku, lukaku sudah berkeropeng. Prajurit kecil itu tidak punya pilihan selain menyelamatkan yang lain terlebih dahulu. Jenderal, saya merasa ada sesuatu yang aneh. Wakil jenderal lainnya berkata dengan ragu. Oh, orang tua itu tidak mengerti. Jenderal, pasukan musuh tiga kali lebih banyak dari kita. Terlebih lagi, bala bantuan kita belum tiba. Secara logika, kita menang sedikit terlalu mudah kali ini. Ketika kata-kata ini keluar, mata Longbo tidak bisa menahan rasa bingung. Sudut matanya menyipit saat dia mengalihkan pandangannya ke tentara di sekitarnya. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Kali ini, musuh yang dihadapinya dikenal sebagai Legi Unduri Harimau yang paling ganas. Setiap prajurit musuh kejam dan konon Legi Unduri Harimau ini telah mengumpulkan banyak buronan dan bandit dari berbagai dinasti. Mereka tidak hanya ganas secara alami, tetapi mereka juga sangat kuat. Kali ini, Logan diperintahkan untuk datang dan bertarung. Bisa dikatakan dia bertekad untuk mati di medan perang. Yang mengejutkan adalah jumlah musuh melebihi mereka dua hingga tiga kali lipat, dan mereka belum menerima bala bantuan apapun. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi mereka bahkan memenangkan pertempuran. Ini benar-benar tidak terduga. General, General pada saat ini, sebuah suara aneh datang dari tempat lain. Apa itu? Logan menjawab. Ya, ada seorang anak. Anak-anak. Semua orang terkejut. Perhatian Logan juga teralihkan, dan dia buru-buru memimpin beberapa wakil general untuk menyambut mereka. Sepertinya dia lahir belum lama ini. Aneh sekali, kenapa ada anak kecil di sini? Mungkinkah ditinggalkan oleh pengungsi yang lewat? Para prajurit bertanya dengan bingung. Logan menyarungkan pedangnya dan melepaskan armornya yang berlumuran darah. Kemudian, dia dengan hati-hati mengambil bayi itu dari tangan prajurit itu. Mulut anak itu terbuka dan tertutup. Dia setengah tertidur, setengah terjaga, dan tampak seperti anak kucing yang baru lahir. Dia masih hidup, mata Logan berbinar, dan dia membuka pakaian anak itu untuk melihat apakah ada luka lainnya. Sepertinya ada surat, kata wakil general di sampingnya. Logan mengeluarkan surat itu dari pelukan anak itu dan membukanya. Hanya ada beberapa baris kata di situ. Nama keluarga anak ini adalah Chu, dan namanya adalah Han. Di dunia yang kacau ini, dia sendirian dan tidak ada yang bisa diandalkan. Saya harap seseorang yang ditakdirkan akan menerimanya dan memberinya keluarga sederhana. Dua garis sederhana itu memasuki mata Logan. Melihat kehidupan muda dalam pelukannya, tatapan tajamnya yang seperti elang menjadi lembut. Dia menghela nafas. Bagus. Aku, Logan, telah menghabiskan seluruh hidupku di medan perang. Bisa menjemputmu di medan perang hari ini bisa dianggap semacam takdir. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah anggota keluarga panjangku. Medan perang yang dipenuhi pasir kuning perlahan memudar. Sinar matahari yang hangat menyinari halaman yang luas. Patriark, sang jenderal telah kembali. Mengikuti teriakan gembira dari pengurus rumah tangga di pintu, seorang pria dengan penampilan bermartabat dan kecakapan bela diri yang luar biasa buru-buru keluar dari aula. Ayah, kamu kembali. Kakek sudah kembali. Kakek, peluk aku. Di belakang pria itu ada dua orang anak yang suaranya tidak terdengar jelas. Kedua anak itu berusia sekitar dua tahun dan mereka terhuyung-huyung saat berjalan. Mereka sangat lucu dan cantik. Haha, suanger, yanger, ketika aku tidak ada, apakah kamu baik-baik saja? Bagus. Anak laki-laki itu berteriak dengan gembira. Gadis itu tampaknya sedikit tertutup. Meskipun dia bahagia, dia kurang bersemangat dan lebih pendiam. Ayah, kamu akhirnya kembali. Kudengar lawanmu adalah tentara berduri harimau. Apakah kamu terluka? Pria itu buru-buru bertanya. Apa itu tentara duri harimau? Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Ayah, izinkan aku menggantikanmu di medan perang di masa depan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kamu adalah puteraku satu-satunya, dan ibu dari kedua anak ini meninggal lebih awal. Jika mati di medan perang, siapa yang akan menjaga kedua anak ini? Longbo memelototinya dan memarahi. Pria itu terdiam. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Longbo membawa bungkusan. Ayah, apa yang kamu bawa? Mata Longbo berbinar, dan ekspresi penuh kebajikan muncul di wajahnya. Aku menemukan bayi di medan perang. Mulai sekarang, dia adalah anak angkatmu. Anak angkat. Pria itu sedikit terkejut. Dia menjulurkan kepalanya untuk melihatnya, dan ketika dia melihat bayi mengemaskan dengan lampin, dia tidak bisa menahan senyum hangat. Dia benar-benar masih anak-anak. Tentu saja, kenapa aku harus berbohong padamu? Dengan itu, Longbo berlutut dengan satu kaki dan menunjukkan bayi itu kepada dua anak lainnya. Yang R, Suang R, mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah adikmu. Wow, saya punya adik laki-laki. Anak yang dipanggil, Yang R, sangat penasaran, dan berkata dengan polos, Halo, adik. Saya Long King Yang, siapa namamu? Dia dipanggil Cu Hen, jawab Longbo. Cu Hen, mengapa kamu tidak memiliki nama keluarga yang sama dengan aku dan saudara perempuanku? Hem, Long Teng berhenti sejenak, dan berkata, itu karena aku berharap suatu hari nanti, orang tua kandungnya akan dapat menemukannya. Tapi sebelum itu, kamu harus melindunginya, mengerti. Ya, aku akan melindunginya. Anak laki-laki itu menepuk dadanya seperti pria kecil, dan penampilannya yang polos dan imut membuat orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Gadis kecil di samping juga berjalan dengan rasa ingin tahu. Dia tampak sangat berhati-hati, seolah ingin menyentuh tangan bayi itu. Namun sebelum dia bisa menyentuhnya, bayi itu tiba-tiba menangis keras. Gadis kecil itu begitu ketakutan sehingga dia segera menarik tangannya dan menatap Long Teng dengan polos. Dia, dia sepertinya tidak menyukaiku. dia pelayan di belakangnya, lalu mengusap kepala gadis kecil itu. Dia hanya lapar. Mulai sekarang, kamu adalah kakak perempuannya, jadi kamu harus menjaganya, dan jangan biarkan dia terluka. Saya tidak mau. Gadis kecil itu cemberut, dan sedikit tidak senang. Seolah-olah dia sudah memutuskan bahwa lelaki kecil tadi tidak menyukainya, dan itulah sebabnya dia menangis. Jadi, dia tidak ingin menjadi kakak perempuannya. Namun di kemudian hari, nampaknya akan selalu ada sosok mungil yang tidak terlalu banyak bicara, bersembunyi tak jauh dari situ, diam-diam menyaksikan sang anak tumbuh besar. Saat dia belajar berjalan dengan goyah, dia akan gugup. Ketika dia ceroboh dan jatuh ke tanah, dia akan memanggil orang dewasa tepat waktu. Ketika dia menggunakan suara teredam untuk memanggilnya kakak perempuan, dia akan menoleh dengan jijik, dan berkata, jangan panggil aku seperti itu, aku bukan kakak perempuanmu. Namun, setelah melarikan diri, ada senyuman di wajahnya. Ketika dia berumur empat atau lima tahun, dia bisa berjalan dengan mantap, dan ketika dia jogging, dia sering mengikuti di belakangnya untuk bermain. Dia juga memperingatkannya, jangan ikuti aku. Merasa dirugikan, ia berlari pulang untuk mencari kakaknya, namun di belakangnya, gadis kecil introvert itu terus mengikutinya, karena takut ia tidak sengaja terjatuh dan terluka. Sama seperti masa kecil keluarga biasa. Persis seperti pertumbuhan keluarga biasa. Sederhana, biasa saja. Fragmen ingatan itu seperti seratus sungai yang terus-menerus menyatu ke laut, menyatu dan muncul dalam benak Chuhen. Beberapa hal, seperti bekas roda, sangat dalam, dangkal, dan tertanam dalam di hatinya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Chuhen berjalan keluar dari pintu masuk istana Tianji. Dia berdiri di tangga, mataharinya tepat, dan anginnya indah. Angin sejuk bertiup menerpa wajahnya, dan di wajahnya, dua garis air mata kering terlihat. Hanya dia yang tahu betapa gelisah dan gelisahnya hatinya. Setelah melepaskan emosinya, dia perlahan menjadi tenang. Chuh Rantian, Li Zixia. Ini adalah nama orang tuanya. Chuhen tertawa. Dia tanpa sadar tertawa sedikit bahagia. Saat dia tertawa, rasanya kering dan sedih. Untuk waktu yang lama, Chuhen berjongkok di pintu masuk istana Tianji seperti manusia kayu. Setelah sekian lama, dia perlahan berdiri, dan matanya tidak lagi suram. Dia berjalan keluar dari tembok kota dan berjalan melintasi jembatan rantai besi. Kembali ke puncak sebelumnya, sesosoparubaya dengan tangan di belakang punggung berdiri sendirian di atas tembok rusak yang curam. Menemukan apa yang kamu inginkan. Dongfang Hengzi berbalik ke samping dan menatapnya dengan tenang dengan mata lembut. Chuhen mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Ingatan yang kulihat belum lengkap. Meskipun Chuhen sudah tahu bahwa nama orang tuanya adalah Chuh Rantian dan Li Zixia, dan mereka terpaksa meninggalkannya. Hal yang paling penting masih belum diketahui. Misalnya, apa yang terjadi dengan klan mata iblis? Siapa musuh orang tuanya? Mengapa mereka ingin berurusan dengan mereka? Faktor-faktor paling krusial ini masih belum jelas. Dongfang Hengzi menganggup dan segera menjelaskan, ketika seseorang lahir, ingatannya sangat berantakan dan terfragmentasi. Namun, hal-hal yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga akan tertinggal di pikiran sebagai tanda yang dangkal. Hal-hal ini tidak akan diingat sama sekali setelah dewasa. Bagian ini disebut memori, tidur. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, lagi pula, roda waktu dapat mereproduksi pemandangan dan suara yang Anda lihat dengan mata dan telinga ketika Anda masih muda. Dengan kata lain, apa yang Anda lihat di roda waktu hanyalah pemandangan yang kamu saksikan. Adapun hal-hal yang belum kamu alami, atau jika kamu tertidur, kamu tidak akan memiliki kenangan apapun. Hanya ingatan yang dilihat atau didengar oleh mata yang akan dibangunkan oleh roda waktu. Bagi bayi yang baru lahir, sebagian besar waktunya berada dalam kondisi tidur. Oleh karena itu, ingatan yang dilihat cuhen terfragmentasi dan tidak lengkap. Tampaknya hanya orang itu yang mengetahui segalanya. Terima kasih telah menonton!